Muslim Next Generation Di nomor rekening 720-888-5884 Konfirmasi donasi di 0858-1666-1792 Mari bernama jariyah untuk bersama mengembangkan dakwah Jazakumullahu Khairan Donasi dakwah Muslim Next Generation Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kali ini kita masuk pada halaman 121 Kita akan kupas tentang hulbah Hulbah atau bahasa indonesianya dikenal dengan kelabet Hulbah atau dikenal dengan kelabet Di daerah kita dinamakan kelabet Dan Dari tanaman ini Seringnya Diambil Dari Yaitu Impor dari Negeri Arab Nah Dan bahasa latinnya Ma'ruf dengan Fenugrik Ya ma'ruf dengan Fenugrik Dan Banyak diantaranya Herbal ini Dipakai Bahkan disebutkan Sejak Ribuan tahun yang lalu Ya ribuan tahun yang lalu Dan sering dijadikan Campuran dari bahan makanan Ya campuran dari bahan Makanan Dan untuk juga penjagaan kesehatan Sekaligus sebagai obat bagi penyakit Bahkan di masa silam Sering digunakan untuk mengobati kasus-kasus Masalah pada kulit Ya masalah pada kulit Fawaid atau manfaat Dari Al-hulbah Ya manfaat dari Al-hulbah Sangatlah Banyak sekali Dan yang paling terkenal Di negeri Arab Hulbah ini Sering digunakan Sebagai Yaitu Suplemen Untuk Menambah Air susu ibu Ya Suplemen untuk Menambah air susu ibu Ya Ada pun di Indonesia Dikenal dengan daun katu Ya Yang sering dipakai daun katu Habutusauda Juga demikian Dan di Arab Yang sering Kita pakai adalah Hulbah Ya Dan dulu kami Sering meresepi Ibu-ibu Yang setelah melahirkan Juga Sulit air susunya Ya Produksi air susunya Dalam hitungan Beberapa kali pakai saja Air susunya bisa melimpah Ya Dan Juga Kelabet ini Ma'ruf Digunakan oleh mereka Untuk Yaitu Penyakit Sukari Penyakit Yaitu Diabetes Ya Dan Juga Manfaatnya Diantaranya Juga untuk Untuk Menjernihkan Pandangan Mata Untuk menjernihkan Pandangan Mata Dan Kandungan pada Kelabet sendiri Nutrisinya Kaya akan Nutrisi Ya Kaya akan Nutrisi Diantara Nutrisi Yang didapati Dalam Hulbah Atau Kelabet ini Ya Diantaranya Disebutkan Yaitu Kalori Ya Juga Karbohidratnya Juga Tinggi Juga Proteinnya Juga ada Lemah Ya Kemudian Juga ada FA Kalsium Magnesium Sodium Fosfor Dan fosfor Yang paling tinggi 33 miligram Dan juga Vitamin B6 Ya Terkandung pada Vitamin B6 Ini Dari sisi Apa Pengobatan Yaitu Di zaman kita Modern Mereka Meneliti Kandungan Dari Al-Hulbah Wah Hulbah Juga Diantaranya Mengandung Vitaminat Ya Mengandung Vitamin Yang lainnya Seperti Vitamin C Ya Juga Vitamin A Makanya Diantaranya Bagus Untuk Mata Juga Juga Mengandung Vitamin B1 B2 B3 Juga Mengandung Asam Folat Ya Dan Mengandung Kemudian Apa Bahan 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 Yang Lainnya Seperti Magnesium Juga Potasium Makanya Bagus Untuk Jantung Bagus Untuk Jantung Juga Bagus Untuk Rambut Ya Al-Hulbah Ya Hulbah Ini Dia Bagus Untuk Kesehatan Juga Sekaligus Selain Penjagaan Kesehatan Juga Bagus Untuk Pengobatan Juga Bagus Untuk Pengobatan Keutamaan Keutamaan Diantaranya Dari Keutamaan Hulbah Terhadap Penyakit Ya Hulbah Dipakai Yaitu Untuk Mengatasi Sukkari Ya Mereka Melihat Dari Sisi Yaitu Pengobatan Modern Dipakai Untuk Mengatasi Kasus Gula Kasus Penyakit Gula Kemudian Juga Diantaranya Fawa'id Al-Hulbah Diantaranya Untuk Mengatasi Lirtifa Ad-Dihniyat Yaitu Lemak Yang Tinggi Ya Lemak Yang Tinggi Juga Diantaranya Li-Amral Dil-Qalb Wal-Au'iyah Ad-Damawiyyah Ini kita bahas dulu Dari sisi Kedokteran Modern Nanti berikutnya Kita akan masuk Dalam buku kita Bagaimana Kedokteran Klasik Melihat Hulbah Mereka meneliti Para Kedokteran Modern Ini Bahwasannya Hulbah Untuk penyakit Jantung Dan Pembulu Darah Jantung Dan Pembulu Darah Terkandung Padanya Potasium Bagus Jantung Kemudian Juga Di antara Keutamanya Adalah Untuk Li'laji Al-Iltihabat Untuk Mengobati Inflamasi Peradangan Peradangan Ya Karena Di dalamnya Ada Asam Linuliat Juga Juga Asam Linuliat Juga Di antaranya Flavunuit Ini semua Mereka Teliti Yang bagus Untuk Peradangan Ada pun Nanti kita akan Bahas Dari sisi Kedokteran Klasik Melihat Berikutnya Terkait Dengan pencernaan Ini Termasuk Huruqah Al-Mi'dah Ya Seperti Gastritis Seperti Gastritis Juga Al-Tihabat Al-Am'a Yaitu Peradangan Pada Usus Juga Asral Hadum Yaitu Pencernaan Yang Susah Nah Bermasalah Juga Berikutnya Al-Imsat Al-Imsat Yaitu Konstipasi Nah Masya Allah Kalau Anda Lihat Dari awal Sampai Sekarang Anda melihat Satu jenis Herbal Atau jamu Atau makanan Tanaman ini Bisa bermanfaat Dan diolah Beraneka ragam Ya Seperti kemarin Kami dapati Jika Saudara Kita yang Hadir dalam Kajian ini Ya Dia Putranya Istrinya Kalau demam Gampang Dia sudah faham Konsep panas dingin Demam panas Berarti cari yang dingin Ya Dengan ini Dia sudah bisa Mengaplikasikan Apa Jadilah Tobib Di rumah Anda Jadilah dokter Di rumah Anda Ya Coba kalau anak Dibiarkan Tidak tahu penanganannya Demam tinggi Sampai Akhirnya Terjadi apa Kejang Step Nah Subhanallah Caranya gampang Makanya Jadikan Kotak obat Obatnya Obat herbal Misalkan Ada obat herbal Darurat Contohnya Tidak harus Obat kimia Ya Ya Pak obat kimia Jika diperlukan Juga tidak mengapa Bukan haram Bukan makroh Ya Anda sediakan Antaranya demam Konsep demam Demam itu panas Makanya Nabi bersabda Abriduhu bilma Dinginkan dia Dengan air Fa'innahu min feihil jahannam Karena demam itu Dari hembusan jahannam Berarti ini panas Dinginkan dengan air Caranya apa Bisa dikompres Bisa untuk Minum air Dan berikutnya Cari yang Dingin-dingin Dari misalkan herbal Fasubhanallah Ternyata Hanya dengan Menggunakan apa Cukup menggunakan Bidara Ya Teh bidara Diseduh Biarin Sampai agak dingin dikit Kemudian diminum Hitungan sangat cepat Demam sudah turun Cepat ajib Enggak harus Menset anda Demam Harus parasetamol Enggak harus Nah Ini ya Dengan konsep panas dingin Simple All that simple Enggak harus Subhanallah menyediakan Harus ada temulawak Ya Harus Marut temulawak Ya Dislice temulawak Kelamaan Udah Ya Daun bidara Seduh Ya Masya Allah Ajib Kemudian Yang berikutnya Juga Al-Hulba ini Di antara manfaatnya adalah Li-Amrob Al-Kila Untuk penyakit Ginjal Untuk penyakit Ginjal Di antaranya disebutkan Ya oleh kedokteran modern Bahwasanya Ginjal yang ada Atau tersusun padanya Al-Hasawat Faktor-faktor Pembentuk Batu ginjal Seperti apa? Kalsium Oksalat Asam Urat Ini faktor Pembentuk batu ginjal Ya Dari sisi kedokteran modern Seperti apa? Asam Urat Kalsium Oksalat Kalsium Oksalat Seperti apa? Pada sayur-sayuran Yang warnanya gelap Seperti bayam Kangkung Ini banyak Kalsium Oksalatnya Ya Makanya Ini kalau Dari sisi kedokteran Modern Kalau dari sisi kedokteran Klasik Terlalu banyak Makanan Sifatnya panas Maka panas Ketemu panas Terus menerus Ginjal akan mengering Dan akan membatu Itu katanya Hipokrates Terlalu banyak panas Maka akan apa? Yatahajjar Demikian dinukilkan Ibn Uqayim Dari Hipokrates Akan membatu Namanya panas-panas Hilang lembab Hilang dingin Akhirnya jadilah batu Nah Jadilah batu Termasuk sayuran yang panas-panas Termasuk sayuran yang gelap-gelap Daun singkong Kemudian bayam Kangkung Ini termasuk panas Dan ternyata Kedokteran modern melihat Ada pada kandungan sayuran gelap ini Di antaranya Kalsium Oksalat Makanya kalau ada orang Sudah ada taro sibat Taro sibat itu apa? Air kemihnya sudah ada semacam Kapur-kapurnya Permisi kalau pipis Keruh-keruhnya apa? Ke arah seperti warna susu Ini banyak kapuran Kadang ada produksi kapur Ada sebagian manusia Ginjalnya Produksi apa? Kapur Syukur kalau kapur gamping Bisa dipakai Ini kapur batu ginjal Nah Subhanallah kalau sudah kayak gini Hindari makanan yang panas-panas Pedas-pedas Cabi Merica Cahe Daging kambing Ini pantangan Sayuran warnanya hitam Ini pantangan Ada pun ini Al-Hasawat Baik batu pada empedu Atau batu pada saluran kemih Disebutkan Nisbah Kalsium Pada ginjal Pada sel-sel ginjal juga Juga akan berbahaya Maka diantara keutamanya Minum hulbah Minum hulbah itu fungsinya untuk Mengurangi unsur-unsur Pembentuk batu Mengurangi unsur-unsur Pembentuk batu Dan juga dia sekaligus sebagai apa? Mudadah lil-oksidah Sebagai antioksidan Sebagai antioksidan Kemudian Keutamaan hulbah Fawa'id al-hulbah Lil-basharah Keutamaan hulbah Untuk kulit Anda sekali-kali nanti Coba beli Online Hulbah Ada di sebagian toko herbal Offline juga ada Sebenarnya Anda beli online Nanti akan Kita bahas Dari sisi dokter klasik Sampai Kalau orang tahu manfaatnya hulbah Dia lebih mahal daripada emas Sangking manfaatnya Sangat banyak banget Kemudian Fawa'id al-hulbah Lil-basharah Untuk kulit Ya Di antaranya kandungan hulbah ini Kandungan alami yang ada pada hulbah Memungkinkan Untuk penggunaan Yaitu apa? Tumbuh Atau baiknya Sehatnya kulit Ya Sehingga enak dipandang Ya Fadi antaranya disebutkan Trotib Autartib Untuk apa? Untuk Melunakan Ya Kulit Ya Untuk melunakan Kulit Ya Kemudian At-tahsin Min-umati Wa mal-masil Basharah Dia juga Untuk memperbaiki Memperindah Dari kulit ini Ya Disentuh juga Lebih lembut Kemudian Yang berikut Yang ketiga Adalah Di antara Manfaatnya adalah Karena ada kandungan Potasiumnya Ada karotinnya Dan vitamin C-nya Maka apa? Akan menjadi Kulit itu lebih sehat Yang keempat Ilaju Hubi syabab Untuk mengobati Jerawat Ya Warruus As-sawda Warruus As-sawda Seperti Masalah-masalah Hitam-hitam Yang ada di kulit Ya Kadang ada tumbuh Hitam Ya Apa orang nyebutnya Papiloma Atau apa? Wallahlam Ya Alhasil Masalah Pada kulit Kemudian Fathu Masami Al-Basharah Untuk membuka Pori-pori kulit Untuk membuka Pori-pori Kulit Karena apa? Ada pada kandungannya Himd As-salisilik As-salisilik Ya Atau asam salisilat Ya Kemudian Tasri'u Ilaji Juruh Al-Maftuha Wal-Hurub Untuk mempercepat Penyembuhan Pada luka Yang terbuka Luka yang terbuka Dan juga Luka bakar Kemudian yang berikutnya Ilaju Eczema Obatnya Eczema Eczema Dan juga Dan juga diantaranya Manfaatnya Adalah Yaitu sebagai Anti-aging juga Bagi kulit Ya Anti-aging Bagi kulit Kemudian Yang berikutnya Membuang kulit-kulit Yang selnya sudah mati Ya Ini bisa jadi produk Apa? Krim Untuk kulit Yang bahan Dasarnya adalah Hul Ya Kemudian Juga bisa dibikin Untuk dia Jadikan minyak Dan minyak ini Bisa dioleskan Di atas kulit Ya Bisa juga sebagai Pelambap Kemudian Keutamaan Hulbah Bagi rambut Ya Keutamaan Hulbah Bagi rambut Ya Di antaranya Dia punya peran penting Untuk Rambut Ya Punya peran penting Untuk rambut Karena di antaranya Kandungannya apa? Al-hadid Dan protein Apa? FE dan protein Ya Dan juga Falafunoid Ya Sapunin Ya ini bahasa Arab semua Yang diolah Dibah Soalnya kedokteran Modern Ini juga Bermanfaat untuk Rambut Bahkan sebagai Mubadah Lil-iltihab Wal-Mubadah Lil-fitriyat Hulbah Sebagai Anti-inflamasi Sekaligus Sebagai Anti-jamur Seperti ketumbi Cocok berarti Pakai hulbah Nah Kemudian Manfaat Khusus untuk Rambut Disebutkan Ilaju Tasaquti Asyar Untuk Mengobati Rambut Yang Rontok Makanya Tadi Kandungan Hulbah Ada Banyak Potasium Ya Juga Mengandung FA dan Protein Juga Ilaju Salah Juga Obat Untuk Orang Yang Kepalanya Botak Ya Kemudian Ziyad Kethafati Asyar Al-Khafif Juga Untuk Menambah Yaitu Rambut Lebih Tebal Yang Tadinya Rambut Itu Raki Tipis Atau Rambut Sedikit Kemudian Ilaju Qishra Ilaju Qishrati Asyar Untuk Mengobati Ketombe Pada Rambut Dan Kulit Kepala Nah Kemudian Juga Diantara Manfaatnya Ilaju Jafafi Wahikati Farwati Ra'as Untuk Mengobati Keringnya Dan Karena Kulit Kepala Yang Gatal Kemudian Juga Diantaranya Disebutkan Karena Kandungan Pada Hulbah Adalaisitin Maka Dia Bagus Untuk Rambut Lebih Dijadikan Bergilau Coba Ajib Ini Ngomong Hulbah Larinya Manfaat Kemana Mana Kemudian Fawa'idu Fawa'idu Al-hulbah Batilirijal Ada pun Dibahas Terkhusus Hulbah Atau Kelabet Ini Khusus Bagi Kau Laki-Laki Apa Manfaatnya Ternyata Diantara Manfaatnya Mereka Sebutkan Karena Kandungan Pada Hulbah Ini Ternyata Ada Untuk Meningkatkan Hormon Testosteron Hormon Testosteron Di Dalam Darah Sehingga Apa Dengan Untuk Menstimulasi Hormon Testosteron Ini Yang ada Di Dalam Darah Maka Di antara Manfaat Hulbah Ini Yaitu Ziyadatu Al-Rakbati Al-Jinsiyati Menambah Apa Menambah Syahwat Kaum Lelaki Syahwat Kaum Lelaki Makanya Nanti Akan Dibahas Oleh Kedokteran Klasik Bahwasannya Sifatnya Hulbah Adalah Panas Kering Maka Cocok Untuk Apa Meningkatkan Syahwat Syahwat Lemah Karena Apa Karena Dingin Terlalu Banyak Dingin Di dalam Tubuhnya Makanya Perlu Diberikan Pemanas Di antaranya Hulbah Juga Tahsinu Al-Ada'iyal Jinsi Wal-Intisab Juga Untuk Memperbaiki Sel Sperma Nah Maka Di antaranya Ini Resep Juga Bagi Mereka Yang Spermanya Encer Bagi Mereka Spermanya Enggak Sehat Yang Warnanya Enggak Putih Abu-Abu Kemerahan Maka Ini Di antaranya Resepnya Adalah Hulbah Maka Untuk Promil Bisa Jadi Pilihan Untuk Promil Hulbah Bisa Jadi Pilihan Kemudian Di antaranya Tahsinul Tahsinul Nasyad Al-Jasadi Wa-Qudrati At-Tahammuli Ladai Riyadhin Kata Penulis Dalam penelitian Hulbah ini Bahwasannya Hulbah ini Bagi kaum lelaki-laki Untuk Meningkatkan Kekuatan Pada Kaum lelaki Ketika mereka Melakukan Olaraka Dan yang terakhir Tahsinul Al-Mizaji Wal-Yakdati Al-Aqliyah Juga Untuk Memperbaiki Apa di antaranya Al-Yakdha Al-Aqliyah Yaitu Daya fikirnya Orang yang Otaknya Lembab Kepalanya Banyak Kelembapan Apa di antaranya Sudah kita sebutkan Pada anak kecil Sampai terjadi Speech Delay Kemudian Mungkin Pada orang-orang Seumuran kita Nampak Seperti apa Hafalan lemah Konsentrasi lemah Gampang Ngantukan Mager Gak punya Ide-ide Dia cenderung Dingin Maka ini bagus Untuk apa Yakdhatu Al-Aqliyah Wal-Yakdhatu Al-Aqliyah Untuk apa Membangunkan Di antaranya Akal ini Untuk memberikan Semangat Ada pun terkhusus Bagi kaum wanita Hulbah ini Di antaranya Yang Terkenal Yang paling sering digunakan Adalah Li Yaitu Li Idrari Al-Halib Untuk apa Cepat Menghasilkan Air susu Ibu Cepat menghasilkan Air susu Ibu Kemudian juga Fawaid Hulbah Untuk kaum wanita Li'ilaji Takayusi Al-Mabayid Untuk Mengobati Yaitu apa Kista Pada Indung telur Kista Ovarium Li'ilaji Takayus Takayus Itu kista Al-Mabayid Al-Mabayid Yaitu Ovarium Dan Di antaranya Disebutkan juga Untuk kaum wanita Bahwasannya Hulbah Untuk mengurangi Resiko Dari apa Dari kista Kista Ovarium Dari kista Ovarium Untuk mengobati Sekaligus Untuk mengurangi Resiko Dan juga Di antaranya Sering digunakan Untuk mereka-mereka Yang mengalami Apa Adamu Intilwami Ad-Dawrati Asyahriyati Untuk mereka Kaum wanita Yang headnya Gak teratur Gheri munabam Headnya Kadang head Sebulan sekali Kadang tiga bulan sekali Dua bulan sekali Kadang headnya sebentar Kadang headnya lama Headnya nyeri Ini bisa pakai Hulbah Kemudian diantar Manfaat hulbah Ya Juga diantaranya Untuk Yaitu ketika Apa digunakan Untuk Wiladah Mempermudah Proses persalinan Mempermudah Proses Persalinan Diantaranya apa Tukallil Min alami Ya Tukallil Min alami Al-mukhat Bishaklil kabir Subhanallah Mengurangi apa Untuk mengurangi Nyeri pada Ibu hamil Dan apa Ajib Bishaklil kabir Betul-betul Apa Signifikan Mengurangi nyerinya Betul-betul Signifikan Kemudian yang berikutnya Juga diantaranya Fawaid Hulbah Keutaman Hulbah Permisi Akurma kunnallah Diantaranya Al-Hulbah Litakbiri Al-Thaddi Hulbah Permisi ya Untuk Memperbesar Payudara Kaum wanita Wadhalika Nazaran Lihtiwaiha Ala Murakabati Ladaiha Taathir Misal Estrogen An-Nabati Subhanallah Hulbah Ternyata Kandungannya Seperti apa Estrogen Tapi estrogen Dari Nabati Bukan estrogen Dari Pil-pil Kimia Tapi Betul-betul Dari apa Alami Dari Tumbuhan Nah Kemudian Berikutnya Kaitan Hulbah Bil-wazen Kaitan Hulbah Terkait Dengan Berat Badan Hulbah Terkait Dengan Berat Badan Mereka Sebutkan Bahwasannya Dari Penelitian Hulbah Ini Membantu Untuk Apa Fakdanil Wazen Untuk Mengurangi Berat Badan Untuk Mengurangi Berat Badan Nah Kemudian Di antara Yang berikutnya Sebaliknya Unten Mohon maaf Bukan untuk Mengurangi Berat Badan Ternyata Tusa'ed Ala Fakdanil Wazen Ya Juga disebutkan Sekaligus sebagai Tasmin Untuk Mengebukan Untuk Mengebukan Kenapa Karena Kandungannya Apa Al-adid Min al-vitaminat Wal-mawat Al-ghidaiya Allati Taja'alaha Fa'ala Min Ta'zizi At-taghdiya Lishakhs Wazyadati Wazni Nanti salah konsumsi Ibu-ibu yang Kurus Yang apa Pengen Kurus Konsumsi Ya Ternyata Tambah Tangkok Tambah Melebar Gitu kan Kemudian Keutamaan Hulbah Dibahas juga Ternyata Dia bisa Naikkan Ternyata Bisa Menurunkan Ya Ini yang Neliti Orang-orang Kedokteran Modern Ya Kemudian Disebutkan Yang berikutnya Ternyata Juga bisa Ya Tusa'id Fiziyadati Su'ur Bil-imtila'i Wasyabi'i Ladil Fard Jadi Dengan Konsumsi Hulbah Binisbah Kalau dia Ingin Mengurangi Berat Badan Ternyata Hulbah Ini Mudah Menyebabkan Seseorang Kenyang Yaitu Bikin cepat Kenyang Nah Sehingga Mengurangi Nafsu makan Ya Taqlil Li'ifrat Fitanau Li'to'am Bittali Yu'addi Ila Fakdanil Wazan Dari sisi ini Baru bisa Mengurangi Berat Badan Dari sisi Apa Hanya Dia Gampang Bikin Kenyang Dan Kemudian Cara penggunanya Bagaimana Hulbah ini Cara penggunanya Seperti apa Bisa Anda gunakan Hulbah ini kan Tanaman Ada tanaman Ada bijinya Ada akarnya Ada batangnya Seperti Sudah kita bahas Sebelumnya Labu kuning Sudah kita bahas Labu kuning Daunnya Kuacinya Akarnya Batangnya Semua punya manfaat Ada pun Hulbah ini Ada pun Di antara yang bisa Dimanfaatkan Seperti apa Daunnya Hulbah Tapi apa Di negeri kita Nggak ada daunnya Adanya kita Hanya terima Bijinya Kemudian Budurnya Budurnya Ini bijinya Atau Hatta Taib Jadi mengolah Bijinya Ada yang masih biji Ada yang dijual Kapsulan Sudah dalam bentuk Apa Powder Sudah dalam bentuk Bubu Dan yang paling bagus Adalah Anda mengambil Bentuk biji Dan sering dijual Di online Masih dalam bentuk Biji Masih banyak Dan ini paling bagus Kenapa Partikelnya Belum teruraikan Ketika Anda Mengkonsumsi Baru ditumbuk Kemudian dikonsumsi Bisa juga Digunakan masker Untuk wajah Bisa Ada yang dijual Sudah dalam bentuk Powder Tapi kalau sudah Dalam bentuk Powder Partikel-partikelnya Sudah banyak yang hilang Lebih dari 6 jam Hulba yang sudah Ditumbuk Tidak segera digunakan 40% dari partikelnya Sudah Hilang bersama udara Makanya yang paling bagus Anda Beli bijinya Ditumbuk Kalau untuk masker Ditumbuk Ketika itu Kemudian langsung Digunakan apa Campur air hangat Dijadikan masker Kemudian kalau dikonsumsi Ditumbuk Ketika itu Anda ambil Seperti dosisnya Satu sendok teh Kemudian apa Diseduh Dengan air panas Satu cangkir Biarkan 15 menit Kemudian dikonsumsi Kemudian dikonsumsi Manfaatnya apa Tadi kita sebutkan Manfaatnya Tetapi Hulba Hulba Ada efek sampingnya Efek sampingnya Di antara Menyebabkan apa Masalah pada lambung Juga Bisa pusing Berputar Juga sudah Pusing Juga diantaranya Apa Akan menimbulkan Aroma air kemih Yang berubah Keringat juga Beraroma Bahkan beraroma Aroma Hulba yang dikonsumsi Muncul pada air susu Pada air Susu Dan hulba ini Rasanya agak pahit Dan tersisa lama Di lidah Kemudian Kita mulai masuk Dari pembahasan Kedokteran Klasik Tadi dari sisi Kedokteran modern Mereka mengambil Manfaat dari apa Dari kandungan-kandungan Hulba Kita bahas Dari sisi Kedokteran modern Anda lihat Halaman 121 Hulba ini Bersifat Panas Kering Hulba Bersifat Panas Kering Jika direbus Atau dimasak Dengan air Ya Bermanfaat Untuk Tenggorokan Tenggorokannya apa Yang banyak Dahanya Ya Kemudian Kenapa Ada disebutkan hadith Dari riwayat Asyuti Bahwasannya Akhtarul marad Bisababil Berd Hadith Riwayat Asyuti Bahwasannya Nabi Bersabda Kebanyakan penyakit Itu karena Dingin Tapi hadith ini Lemah Ya Walaupun hadith ini Lemah Ternyata Kedokteran Timur Ternyata 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 Demikian Kebanyakan Penyakit Itu karena Daha Subhanallah Walaupun hadith ini Lemah Ternyata Ternyata Kedokteran Pasik Membenarkan Makna Dari hadith ini Bahwasannya Kebanyakan penyakit Itu karena Al-Bart Kalau bahasa timur Karena Daha Termasuk Masalah Tenggorokan Di antaranya Karena Daha Kemudian Paru Dan perut Tentunya Apa Yang sifatnya Dingin Atau Dingin Lembab Maka Hulbah Sangat Manjur Maka Untuk Orang Yang mengalami Kasus Covid Hulbah Juga Bermanfaat Kelabet Atau Hulbah Ini juga Bermanfaat Berarti Untuk Apa Orang Bapil Bantuk Pilek Juga Bakal Bermanfaat Orang Sinusitis Juga Bakal Bermanfaat Orang Rematik Juga Bermanfaat Orang Vertigo Juga Bisa Pakai Hulbah Kalau Tadi Kedokteran Modern Anda Melihat Apa Mereka Membahas Dari Sisi Komposisi Tapi Kalau Anda Lihat Dari Kedokteran Klasik Anda Sudah Faham Sifatnya Hulbah Sudah Aplikasikan Pada Kasus Kasus Yang Lawan Dari Sifat Hulbah Kemudian Juga Bisa Untuk Menenangkan Batuk Orang Yang Batuk Ngekel Ini Akan Menghabiskan Tenaga Kalau Batuknya Kronik Ngekelnya Kronik Lama-lama Tubuh Dia Akan Kurus Kehabisan Tenaga Maka Hulbah Ini Selain Untuk Mengatasi Batuk Juga Sebagai Penenang Dari Batuk Penenang Dari Batuk Kalau Mungkin Pakai Obat Apotik Mungkin Bisa Pakai Dikstrometrofan Untuk Menekan Batuknya Ada pun Pakai Herbalnya Berarti Pakai Apa Hulbah Atau Kelabet Menekan Batuk Ini Ajib Biasanya Anda Kalau duduk Seperti Ini Dengar Kajian Oh Untuk Menenangkan Batuk Itu Pakai Hulbah Tapi Ketika Anda Tidak Dapat Kasus Maklumat Seperti Ini Akan Anda Lupakan Tetapi Kalau Kenyataan Di hadapan Anda Oh Ya Langsung Dapat Pasien Batuk Ngekel Batuk Rejan 100 Hari Ini Pakai Hulbah Cakep Ketika Langsung Anda Praktikan Kemudian Demikian Zakatnya Kata Para Ulama Zakatnya Ilmu Itu Diamalkan Dipraktikan Kemudian Kemudian Berikutnya Juga Untuk Asma Sesak Nafas Menambah Gairah Pasutri Sama Dengan Konsep Tadi Ternyata Pada Kedokteran Moderen Dibahas Dia Untuk Menaikan Hormon Testosteron Juga Menaikan Syahwat Pada Kaum Pria Pada Kaum Wanita Juga Meningkatkan Estrogen Tapi Ini Estrogen Nabati Estrogen Alami Dari Makanan Atau Minuman Dalam hal ini Hulbah Estrogen Nabati Berubah Hulbah Juga Diantara Manfaatnya Bagus Untuk Atasi Kembung Dan Kembung Ini Seringnya Anda Konsumsi Panas Lembab Ketemu Panas Lembab Contohnya Sering Makan Nasi Sama Ayam Nasi Sama Kambing Nasi Sama Bebek Nasi Sama Misalkan Telur Atau Nasi Sama Ini Panas Lembab Ketemu Panas Lembab Akan Menyebabkan Kembung Dari sisi Makanan Akhirnya Menimbulkan Banyak Gas Dan gas Ini Tersimpan Di perut Kemudian Diserap Oleh Pembulu Darah Kemudian Disebarkan Ke kepala Jika Kepala Numpuk Didorong Kemata Jadilah Sakit Mata Konjunktivitis Jika Didorong Kehidung Jadilah Jadi Orang Yang Kena Long Covid Orang Yang Sering Kena Bapil Didorong Ke Anak Lida Al-Liha Atau Fula Jadilah Orang Yang Sering Suaranya Ngorok Atau Sering Timbul Masalah Tenggorokan Tonsilitis Faringitis Jika Didorong Ke Paru Paru Jadilah Nazlah Yaitu Sering Infeksi Paru Paru Jika Didorong Ke Jantung Jadilah Syausah Yaitu Nyeri Pada Jantung Makanya Jangan Keburu Mendiagnosa Serangan Jantung Padahal Sebabnya Bisa Karena Uap Yang Numpuk Di Kepala Dan Didorong Ke Jantung Setelah Di Fasdu Ternyata Jantungnya Sudah Nyaman Makanya Jangan Keburu Mendiagnosa Dengan Kemungkinan Yang Paling Buruh Dimulai Dari Awal Yang Terendah Dulu Kalau Dikasih Kemungkinan Yang Paling Buruh Akhirnya Sudah Pake Dosis Yang Tinggi Obat Yang Paling Tinggi Tiba Diagnosanya Operasi Ternyata Tidak Ada Apa Cuma Karena Hawa Kemudian Jika Hawa Itu Tidak Keluar Akhirnya Numpuk Di Kepala Jadilah Pusing Ini Teorinya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Fat'ul-Bari Tentang Bab Tentang Konjunktivitis Disebutkan Makanya Nabi Sallallahu Bersabda Riwayat Imam Ahmad Dan Riwayat Imam Bukhari Dalam Al-Fat'ul-Fat'ul-Fat'ul-Fat'ul-Fat'ul-Fat'ul-Fat'ul Artinya Apakah kamu Kena Bukan Kena Dilamar Bukan Tapi Kena Umum Mildam Kemudian Orang Badu Tanya Apa itu Umum Mildam Coba Orang Badu Faham Karena Umum Mildam Itu Bukan Namanya Manusia Tapi Ma Ma Itu Yaitu Panas Antara Kulit Dan Otot Kemudian Apa kata Orang Badu Aku Tidak Pernah Kena Umum Mildam Selamanya Kemudian Rasulullah Lanjut Bertanya Apakah Kamu Pernah Kena Pusing Nabi Tanya Pertanyaan Penyakit Yang Paling Ringan Nabi Tanya Kepada Orang Badu Apakah Kamu Pernah Kena Struk Apakah Kamu Pernah Kena Kanker Enggak Ditanya Yang Paling Ringan Apa Demam Dan Pusing Kemudian Apa Kata Orang Badu Apa Pusing Itu Demam Tidak Faham Pusing Tidak Faham Kemudian Kata Rasulullah Pusing Adalah Rihun Ya Taridu Fir Ra'as Wayadribu Al Asab Coba Ini Kronologi Pusing Yang Dijelaskan Nabi Pusing Adalah Uwak Ya Angin Yang Menumpuk Di Kepala Dan Kemudian Menekan Saraf Karena Banyak Menumpuk Akhirnya Menekan Saraf Jadilah Pusing Ya Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Ingin Melihat Ciri-ciri Penghuni Neraka Lihat Orang Tadi Ya Ciri-ciri Penghuni Neraka Orang Yang Tidak Pernah Sakit Seumur Hidup Ya Kalau Anda Pernah Sakit Alhamdulillah Moga-moga Kita Semua Bukan Cari Penghuni Neraka Ya Nah Sehingga Apa Ini Ciri-ciri Penghuni Neraka Salah Satu Ciri-ciri Dari Sekian Banyak Ciri Adalah Gak Pernah Sakit Seumur Hidup Ya Alhamdulillah Ada yang pernah Kena Pusing Ya Sekali lagi Pusing itu Banyak Gak Hanya Seperti Pusing Disebutkan Nabi Pusing Disebutkan Nabi Apa Karena Uap Yang Numpuk Kenapa Karena Gas Yang Ada Di Dalam Perut Numpuk Jadilah Pusing Coba Ada Mungkin Ada Yang Pernah Kena Pusing Ketika Sendawa Permisi Dan Plus Buang Angin Nyaman Gak Pusing Lebih Enak Kan Itu Menunjukkan Pusing Karena Uap Lain Kalau Pusing Karena Urusan Suami Istri Tengkar Pusing Karena Utang Ini Pusing Karena Uap Ada Pusing Karena Salah Posisi Tidur Ada Pusing Karena Matanya Minus Ada Pusing Karena Dehidrasi Ada Sebabnya Banyak Sekali Lebih Dari 20 Pusing Kepala Yang Disebutkan Oleh Ahli Pengobatan Kemudian Maka Disini Hulbah Bagus Untuk Mengusir Kembung Kalau Anda Kembung Pakai Hulbah Pakai Hulbah Makanya Kalau Ada Orang Kena Covid Coba Minum Kustil Hindi Setelah Minum Kustil Hindi Apa Yang Dirasakan Yang Mereka Utarakan Kok Setelah Minum Kustil Hindi Saya Buang Angin Terus Kok Setelah Minum Kustil Hindi Saya Sendawa Terus Itu Adalah Reaksi Positif Kelembapan Kelembapan Dalam Tubuh Anda Mulai Diusir Nah Ini Kalau Kita Tidak Buri Simple Ilmu Pengobatan Kemudian Berikutnya Bisa Untuk Mengatasi Daha Dan Wasir Daha Dan Wasir Ada Istilah Basur Basur Itu Banyak Wasir Atau Wasir Atau Bisa Diartikan Seperti Seperti Farises Terjadi Ada di kaki Ada permisi Di dubur Juga ada di hidung Juga ada di kaki-kaki Organ yang lainnya Ini Ternyata Bahul Bah Sangat bagus Untuk Wasir Dan Daha Daha Ada di mana Bisa ada di hidung Di kepala Di lambung Di usus Banyak Daha Makanya Kalau lambung Kita Banyak Daha Kepala Anda Terasa Berat Mata Kabur Makanya Di antara Sunda Nabi Sallallahu Sallam Untuk Banyak Bersiwak Dengan Siwak Ini Kayu Siwak Ini Bukan Merak Pasta Gigi Tapi Kayu Siwak Dengan Kayu Siwak Ini Kandungan Siwak Ini Untuk Mengeringkan Daha Di lambung Dan Menjernihkan Mata Nah Menjernihkan Mata Makanya Ada terapi Yang sering Dilupakan Oleh kita Terapi Muntah Dengan Muntah Menghilangkan Daha Sehingga Kepala Enteng Dan Mata Jadi Cerah Fah Juga Mempercepat Turunnya Alkimusad Atau Cairan Cim Dari lambung Yang Menumpuk Di dalam Usus Yang Menumpuk Di dalam Usus Ini yang kita Bahas Di papan tulis Tadi dijelaskan Di antaranya Hulbah ini Hulbah ini Manfaatnya Adalah Untuk Mempercepat Turunnya Alkimusad Alkimusad Sudah kita bahas Sebelumnya Apa itu Alkimusad Ini Lambung Ya Lambung Disini ada Spingter Pilori Spingter Pilori 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 Spingter Pilori Atau Orang Arab Menyebutnya Fahmul Me'dah Mulut Lambung Disini Tempatnya Enzim Nanti akan Turun Dan Makanan Yang dimakan Ada disini Disini Ada lima Enzim Yang akan Menghancurkan Makanan Setelah Makanan Dihancurkan Makanya Sering Kita sebutkan Makanya Kalau sambil Makan Jangan Sambil Minum Biar Enzim Ini Betul Betul Menghancurkan Makanan Disini Kalau Habis Makan Jangan Langsung Minum Sambil Makan Jangan Sambil Minum Juga Habis Makan Jangan Langsung Minum Nah Apa Tujuannya Biar Makanan Yang Masuk Itu Dihancurkan Ada Enzim Ini Coba Bayangkan Ada HCL HCL Asam Kuat Cepat Dihancurin Kalau Anda Habis Makan Langsung Minum HCL Dan Empat Enzim Yang Lainnya Pepsin Kemudian Renin Dan Kawan Kawan Itu Akhirnya Akan Kedorong Masuk Ketika Habis Makan Langsung Minum Pertama Apa Yang Ditimbulkan Kalau Habis Makan Makan Langsung Minum Resikonya Apa Satu Makanan Belum Hancur 100% Kedua Apa Akan Ada Reaksi Balik Enzim Akan Naik Sehingga Ini Makanan Pertama Belum Hancur Kalau Belum Hancur Akhirnya Makanan Akan Berjumbel Di Sini Sehingga Resiko Berikutnya Tadi Spingterpilori Atau Famul Medah Rusak Kemudian Sakit Sakit Inilah Kalau Orang Klasik Nyebutnya Penyakitnya Alkohol Lange Kemudian Disebutnya Apa Kolik Abdomen Bahasa Modernnya Ada Bulpen Lagi Ada Ini Lagi Spidol Kolik Abdomen Alkohol Lange Atau Kolik Abdomen Jadi Rusak Kalau Sudah Kena Kolik Abdomen Sudah Pontang Panting Di Atas Tempat Tidur Saking Sakitnya Nyerinya Kemudian Berikutnya Setelah Makan Langsung Minum Kemudian Didorong Maka Enzim Akan Naik Ini Naik Ya Makasih Kemudian Nganisi Enzim Akan Naik Kalau Enzim Naik Terus Ya Ini Deguyur Kemudian Naik Ya Bahkan Double Naik Dan padahal Dinding Lampung Ada Tiga Lapis Kalau Naik Akhirnya Kosong Karena Langsung Minum Dia Naik Lagi Nanti Resiko Berikutnya Apa Keempat Akan Terjadi Gastritis Sakit Mah Karena Naik Di Sini Kalau Nggak Segera Diobatin Akan Naik Berikutnya Ulcus Peptikum Tuka Pada Lampung Tetap Nggak Diobatin Ya Sudah Ada Luka Makanya Ini Ketika Ada Lapisan Pertama Kena Disini Luka Langsung Sakit Sakit Itu Alarm Untuk Apa Anda Segera Perbaiki Pola Makan Anda Anda Obati Lambung Anda Kalau Sudah Sakit Mah Sakit Sakit Mah Nggak Diobatin Gastritis Timbul Luka Masih Nggak Kapok Juga Luka Tadi Akan Semakin Dalam Terjadilah Perforasi Lambungnya Jebol Tiga Lapis Jebol Akhirnya Makanan Masuk Ke Rongga Perut Bukan Masuk Usus Sebagiannya Masuk Rongga Perut Ini Harus Operasi Ini Coba Gara-gara Salah Pola Makan Kita Subhanallah Dan Enzim Ini Nanti Menghancurkan Makanan Makanya Jangan Langsung Minum Kalau Langsung Minum Pertama Ini Nggak Hancur Kedua Gas Gas Yang Harusnya Keluar Didorong Sama Makanan Sehingga Uap Yang Harusnya Keluar Antara Makan Dan Minum Jadinya Nggak Jadi Keluar Jadilah Perut Kembung Juga Kemudian Kalau Ini Nggak Minum Dia Makan Dibiarin Terus Dihancurin Lima Enzim Jadilah Nanti Makanan Ini Hancur Seperti Susu Atau Seperti Bubur Yang Dikenal Dengan Cim Cairan Cim Atau Orang Arab Nyebutnya Al Ki Musad Coba Ini Aslinya Al Ki Musad Bukan Bahasa Arab Tapi Bahasa Arab Diambil Dari Bahasa Latin Dari Ibn Luqayim Sudah Nyebut Al Ki Musad Sama Karena Aslinya Bukan Bahasa Arab Asli Tapi Bahasa Arab Diambil Dari Bahasa Luar Ketika Sudah Jadi Seperti Bubur Baru Siap Untuk Masuk Siap Untuk Siap Masuk Famul Midah Yang Mulut Lambung Itu Sebenarnya Lemah Kalau Makanan Berjubur Masya Allah Masih ada Ayam Masih utuh Kambing Utuh Nasi Separuhnya Nasi Masih Keras Keras Lagi Terus Berjubur Ini Lama Lama Rusak Maka Ini Di antara Manfaat Hulbah Untuk Apa Untuk Cepat Menurunkan Cim Yang Sudah Siap Masuk Kedalam Usus Cepat Diturunkan Dengan Hulbah Nah Itu Insyaallah Kemudian Yang berikutnya Yang berikutnya Mengekskresi Dahak Dari paru Dahak Sifatnya Apa Kira-kira Lembab Ketika Mengkonsumsi Hulbah Maka Sebagai Lawannya Untuk Menetralkan Maka Fungsinya Untuk Mengekskresi Dahak Dari paru-paru Katakan Sebagai Mukulitik Kalau Bahasa Orang Misalkan Pakai Obat GG Di atas Luka Hulbah Itu Murah Meriah Bahkan Kasus Penyakit Yang Dianggap Berat Harus Vaksin Harus Suntik Naikkan Imun Dan sebagainya Jadi Cuma Murah Makanya Sehat Itu Mudah Sehat Itu Murah Bagi Siapa Bagi Anda Yang Membekali Diri Anda Dengan Ilmu Pengetahuan Terkait Pengobatan Makanya Para Ulama Mengatakan Ilmu Pengobatan Hukumnya Bisa Jadi Wajib Seperti Kapan Seperti Kasus Pandemi Sebelumnya Bulan Juni Juli Yang Satu Hari Bisa Mencapai Seribu Korban Jiwa Dari Sabang Sampai Merauke Kenapa Karena Tau Ilmunya Kemudian Jika Hulbah Diminum Dengan Dua Fuwah Itu apa Rubia Tingturum Ini di Indonesia Masih ada Akan Melancarkan Head Yang Tidak Teratur Hulbah Bisa Melancarkan Head Yang Tidak Teratur Jika Direbus Jika Hulbah Ini Direbus Kemudian Dikeramaskan Ke rambut Maka Akan Membuat Rambut Keriting Ja'at Untuk Bikin Rambut Keriting Ini Susah Orang Yang Rambutnya Lurus Pengen keriting Keriting Pengen lurus Mending Separuh keriting Separuh lurus Saja Dan Jika Diminum Bermanfaat Untuk Jantung Yang Berdebar Karena Efek Sakit akramakumullah, permisi, akramakun nallah jami'an, bila hulbah direbus, dan seorang wanita duduk di atasnya seperti dilakukan pada ratus vagina, maka akan bermanfaat untuk mengurangi nyeri rahim yang diakibatkan oleh benjolan atau tumor itu ajib viralkan ini, kalau bisa bikin poster, flyer flyer dakwah kesehatan wah, ternyata dokter klasik sudah bahas loh kayak gini ratus vagina sudah dibahas bukan mereka harap, baru nanti ada yang ratus vagina mereka pakai apa? pakai daun bawang, juga bermanfaat untuk kanker juga juga bermanfaat untuk keputihan juga untuk membersihkan rahim, itu ajib ratus vagina gak harus beli kursi ratus, kursi ratus 1 juta setengah, mahal mending kursi SD yang kayu digergaji tengahnya udah, terapi sendiri ya, taruh pemanas, kompor misalnya ya, kemudian di atasnya ada panci taruh hulbah disitu uapnya ini dimanfaatkan ya, dan tentunya apa? tanpa pakaian sehelai pun yang dibawa kemudian ditutup auratnya kemudian dilakukan ratus vagina wah, ini manfaatnya untuk hulbah nanti akan, sudah kita bahas belum? manfaat daun bawang belum? nanti juga manfaatnya banyak banget manfaat daun bawang digunakan untuk ratus ya ini diantaranya untuk apa? mengurangi nyeri bahkan untuk mengatasi benjolan atau tumor ya, termasuk apa? miom ya, termasuk miom selain itu bisa dibalurkan pada bagian tubuh yang bengkak ya karena dia sifatnya panas kering ada tubuh yang bengkak bengkaknya tentunya apa? bisa bengkak yang butuh untuk diurekan dengan panas kering ya atau pada benjolan yang tidak keras dan hangat karena dia sifatnya sudah panas kalau ada benjolan hangat dikasih hulbah tambah ke terlalu hangat ya tapi apa? yang disebutkan tidak hangat disini maka sangat bermanfaat begitu juga bila diminum airnya maka sangat bermanfaat pada kolik abdomen ini tadi alkulans kolik abdomen ya yang mulut lambungnya bermasalah karena apa? karena angin atau sebagai pencuci perut sebagai pencuci perut kemudian anda bisa lihat gambar apa sih rubia ting turum itu ada disitu ya kalau bahasa Indonesia nya bubuk mander itu ada daun hulbah ada juga biji hulbah ada daunnya ada bijinya dan ada pun rubia ting turum ini dalam pengobatan klasik Tibet digunakan untuk mengobati kelainan pada darah menyebarkan panas panas berlebih di paru-paru ginjal dan usus mengurangi pembengkakan ada pun kedokteran modern di zaman sekarang menyebutkan sifat farmakologisnya sebagai anti-inflamasi urulitiasis yaitu untuk apa? untuk menghancurkan menguraikan menguraikan batu ginjal batu saluran kemih sebagai imunomodular untuk meningkatkan imun juga hulbah diletakkan pada kuku yang bergelombang anda lihat kuku di tangan kuku kaki bergelombang ya kan? ada yang dapat kan kukunya bergelombang itu biasanya sebabnya apa? kalau kedokteran modern menyebutkan penyebabnya adalah jamur kalau jamur berarti panas apa? dingin lembab dingin lembab ya makanya anda perhatikan jamur berarti dingin lembab berarti obatnya apa kalau dingin lembab panas kering udah simple banget berarti caranya bagaimana hulbah ditumbuk diletakkan di atas kuku yang bergelombang seperti anda lihat cacing di usus penyebabnya apa? suasana usus apa? suasana perut apa? dingin lembab ya orang kena covid rata-rata tubuhnya sifatnya apa? dingin lembab ya orang jamuran orang kebutian penyebabnya apa? kelembabang nah coba rata-rata memang benar walaupun hadith nabi itu gak sabit ya dari uat suyuti penyebab penyakit itu karena dingin atau lembab tetapi orang kedokteran timur Tibet mereka menyebutkan penyebab penyakit terbanyak adalah dahak dan dahak sifatnya dingin walaupun hadithnya gak benar tapi dari sisi makna ternyata mencocoki apa? pengobatan timur ya pengobatan klasik timur maka apa-apa yang dingin lembab bisa kasih lawannya seperti obat cacing anda gak perlu beli obat cacing yang ada di pasaran cukup anda ya hadirkan konsep ini kalau cacing suka media dingin lembab berarti obat-obatnya banyak sekali yang panas seperti apa? jahe bawang putih merica ya kemudian bisa juga dengan ini hurbah ya bisa juga dengan kusul hindi bisa juga banyak sekali solusinya jadi gak terpaut dengan satu jenis obat saja nah juga al-hulbah ya sebagaimana dikatakan dokter Arab klasik lau'aliman nas manafi'aha lashtarauha biwazniha dahaban ya saking banyak manfaatnya seandainya manusia tahu manfaat-manfaatnya hulbah niscaya mereka akan membeli hulbah sepadan dengan beratnya emas timbangan emas wah ini ya ajaibnya tentang apa yang Allah jadikan di muka bumi ini kita tadap buri firman Allah subhanahu wa ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala tadap buri firman Allah ya wafi wafil ardi ayatul lilmukinin ya wafi angfusikum afala tub sirun ini cukup sebagai apa sebagai pelajaran bagi kita dan di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah tanda-tanda kekuasaan kekuasaan Allah di bumi ini kita bahas bagi siapa bagi orang yang yakin yang beriman dan di bumi itu ada apa ada tanaman ya ada tanaman ada hewan ya dan lain-lain wafi angfusikum angfusikum diri anda ini kita bahas afalatub sirun hendaknya lah anda semua memperhatikan diri anda lihat diri anda lihat diri anda apa bisa panas dingin dari panas dinginnya bisa dilihat dari sisi apa penyakitnya bisa dilihat diri anda apa ya dan lain-lain nih diteliti kalau sudah ketemu apa pada diri anda cari obat-obatnya yang ada di bumi simpel banget ya cari obatnya yang ada di bumi nah Allah jadikan apa tanda kekuasaan Allah nah kemudian hulbah sebagaimana disebutkan menunggu kayu rahmatullah disebutkan dalam salah satu hadith diruatkan Abu Daud ya dalam sunannya juga disebutkan dari Sa'ad ya itu Sa'ad bin Abi Waqas bahwasannya Maritu Mardhan aku pernah sakit atani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yauduni ya farasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku mengunjungiku fa wadhaa yadahu baina tadjai kemudian Rasulullah meletakkan tangannya diantara ini dadaku ini tadjai itu apa payudara kemudian hatta wajattu berdaha ala fu'adi sampai aku mendapati apa jantungku dadaku ini terasa dingin dipegang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya faqa'ala innaka rojulun maf'ud sesungguhnya engkau ini adalah laki-laki yang punya masalah penyakit dada ya i'ti al-harith bin kaldah maka datanglah kamu kembanda al-harith bin al-kaldah berarti apa nabi nyuruh dia untuk datang kepada dokter arob dokter arob dokter yang hidup di zaman nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga dokter yang termasuk dalam jajaran sahabat yang pertama al-harith bin al-kaldah yang sering nabi wasiyati untuk mengobati para sahabat dan dia meninggal sehari bersamaan meninggalnya Abu Bakar as-sedir kemudian yang kedua dan pernah juga Umar bin al-kaldah dialog dengan al-harith bin kaldah dialognya Umar sama al-harith bin kaldah ini dicatat dibugukan kemudian yang kedua ibn Abi Ramthah ibn Abi Ramthah at-tamimi yang dia pernah mendatangi Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah arini mabik ya Rasulullah kabarkan kepadaku apa yang terjadi pada dirimu ya Rasulullah ya fa'ini rajulun tabib karena sesungguhnya aku adalah seorang tabib seorang dokter kata ibn Abi Ramthah kemudian apa kata Rasulullah s.a.w bal'antarajulun rafiq kamu bukan hanya sekedar tabib tapi kamu adalah laki-laki yang setia yang selalu menemani kemudian yang ketiga adalah as-shamardal bin qibad adalah dokter yang berasal dari Afrikiyah dari Afrika ini tiga orang pengobat di zaman nabi ini termasuk dari kalangan sahabat bapak kedokteran bisa jadi apa Al-Harith bin Qaldah bisa jadi bukan apa bukan Ibn Sina ya banyak yang mahir-mahir juga sebelum Ibn Sina dari kalangan sahabat dari kalangan sahabat seperti mereka-mereka ini dan kemudian Rasulullah kata Al-Harith dan dia diperintah untuk mendatangi Al-Harith bin Qaldah Al-Harith bin Qaldah dan kemudian Al-Harith bin Qaldah ya mengambil apa sabat tamarat min ajwa al-madinah ya dan Al-Harith bin Qaldah kemudian mengambil tujuh butir kurma ajwa ya kemudian tujuh butir kurma ajwa ini sekaligus juga apa bijinya juga dihancurin dan dikonsumsi ya kemudian apa dipijitkan juga liudalik bihinna dipijitkan dihancurkan dan dipijitkan untuk meninginkan taib kemudian disebutkan juga bahwasannya hulbah ini disebutkan mulukayim kalau dimasak direbus diatas air dia untuk melunakan tenggorokan yang sudah keras paru-paru sudah keras dan perut keras karena apa karena makanan yang terlalu banyak apa makanan-makanan yang diantaranya mengeraskan saluran ini semua atau misalnya orang suka motoran termasuk apa tenggorokan atau saluran nafas dan paru-paru jadi keras ini hulbah untuk melunakannya juga sebagai menenangkan batuk juga khusunah war-rabu juga yang sudah keras khusunah dari saluran pernafasan sesak nafas dan lain sebagainya hampir yang seperti kita sebutkan dalam buku yang kami tulis dalam Latai As Syifa'u Kaqarib insyaallah sampai disini saja pembahasan kita sisanya insyaallah ke tanya-jawab ada pun satu hadith seperti yang bunyinya istashfu bilhulbah berobatlah kalian dengan al-hulbah hadith ini disebutkan dari riwayat Al-Qasim bin Abdurrahman yang diriwayatkan oleh para ulama hadith dan disebutkan bahwasannya sebagaimana disebutkan Ibnu Mufleh bahwasannya hadith-hadith ini mursal dan mursal termasuk salah satu jenis hadith yang lemah maka gak sabit dari nabi hulbah itu termasuk tibun nabawi gak sabit karena hadithnya lemah tapi apa bukan berarti gak boleh dikonsumsi boleh dikonsumsi cuma nisbat kepada nabi tidaklah boleh dinisbatkan kepada nabi karena untuk mengatakan nisbat kepada nabi itu membutuhkan dalil khusus nah membutuhkan dalil khusus tapi mungkin ada pertanyaan diperasilahkan barokal maafi kun ya silahkan jari jemari tangan atau kaki nah seringnya kesemutan kalau istilah pengobatan namanya tanam mul tanam mul diambil dari kata namel namel itu semut kalau kesemutan berarti tanam mul dan kesemutan ini seringnya disebabkan karena darah yang gak lancar gak lancar karena apa sebabnya banyak bisa karena kalau bahasa modern dedimer terlalu tinggi darahnya terlalu kental sehingga gak sampai ke seluruh organ darah tadi nutrisinya gak tersampaikan akhirnya kesemutan bisa juga karena kentalnya juga bisa disebabkan karena kolesterol yang terlalu tinggi juga bisa karena asam urat juga memang kentalnya karena sifatnya terlalu manis dan pekat kebanyakan kita makan manis dan pekat darah kental bisa kesemutan juga bisa jadi ada pembulu darah yang tersumbat tersumbat bisa karena apa tidur salah posisi sehingga tertekan pagi-pagi kesemutan juga bisa faktor dari luar AC terlalu dingin misalnya sebabnya maka anda cari diobati jika penyebabnya ketemu misalkan karena asam urat kolesterol kencing manis gula darah tinggi darah terlalu didimernya tinggi maka apa ya solusinya dibuang darah yang kental tadi bisa dengan donor darah bisa dengan bekam bisa dengan fasdu pantangannya berarti apa makanan minuman yang bikin darah kental dan pekat seperti apa makanan yang manis pekat kebanyakan gula atau buah-buahan yang sifatnya seperti durian seperti juga rambutan seperti kelengkeng ini bikin manis pekat kemudian banyak nasi banyak gula kemudian makan minuman instan ini dijauhi kemudian berarti makanan yang dianjurin apa yang di advisekan seperti apa seperti buah-buahan yang ngencerin darah seperti apa diantaranya nanas seperti strawberry seperti sirsa kemudian kalau dari sayuran hindari sayuran warnanya hijau gelap pilih saurian cerah-cerah kemudian untuk dagingnya pilih daging-daging sementara kalau ada yang kekentalan darah pilih seperti protein hewaninya seperti ikan seperti ikan jangan pilih daging merah dulu pilih dagingnya yang cerah seperti bagian daging bagian daging yang bukan warna merah wallahualam besok yang jelas bukan ikan ayam bukan ikan kambing ikan asin boleh kalau sudah kental kalau ikan asin nanti apa sifatnya akan panas berarti akan bikin darah semakin kental panas dan kental maka ikannya ikan segar bukan berarti ikan segar enggak digoreng enggak direbus silahkan mau digoreng direbus silahkan wallahualam besok kenapa kalau anak subhanallah anda lihat anak kadang-kadang sering hidung mampet anak kadang sering batuk pilah wah ini sangat dianjurkan tapi rasanya ya rasanya sangat enggak disuka walaupun campur madu masih baik tapi meminimalkan ya tapi kalau anak sudah suka dikasih pemanisnya mungkin lebih enak pakai tebu ya tebu dan madu adalah campuran campuran untuk dikombinasi dengan herbal atau tanaman yang agak baik dari masa silam pilihannya adalah tebu dan madu ya bisa dicampur madu bisa tebu atau madu bisa kalau hulbah cukup satu sendok teh kalau anak kecil setengah dosis dewasa sehari tiga kali dua sampai tiga kali dua sampai tiga kali bisa untuk cacingan pada anak-anak cacingan pada anak-anak bagus bisa untuk alergi alergi yang sifatnya dingin ada alergi yang sifatnya dingin cocok pakai hulbah kalau alergi sifatnya panas misalkan ada psoriasis tidak cocok pakai hulbah psoriasis tidak cocok pakai hulbah ada yang lain silahkan walaikumsalam alhasil semakin jauh semakin baik minimalnya kalau pertama kali mungkin latihan setengah jam kalau pengen sudah mulai terbiasa bisa satu jam setelah makan yang jelas jangan sampai lupa minum kesedakan bukan berarti minum banyak kesedakan hanya minum dikit hanya untuk menghilangkan tersedaknya makanya orang Arab zaman sekarang sampai detik ini mereka kalau gak ada ceritanya makan nasi ada kuah langsung gak ada kan jarang penuh di Arab kan dari masa silam sampai sekarang kalau kita kan ada sob ada bakso kalau mereka nasi ya nasi tapi apa kuahnya hanya di samping itu pun untuk melegakan tenggorokan tapi bukan minum kuah hanya untuk melegakan tenggorokan makanya ada istilah Anda kalau makan makan bakso makan sob gak ada ceritanya kan Anda minum bakso minum sob jadi makan bakso sambil kuahnya itu masih tidak mengapa lain kalau bakso ya baksonya sudah habis terus kuahnya diminum ini lah cerita insya Allah itu ya ini perlu faham konsep perlu faham konsep agar lebih faham kita jelaskan latapan tulis kapan sih boleh dianjurin bekam fastu donor darah ya orang-orang klasik sudah membahas jadi masalah masalah ya masalah kesehatan masalah kesehatan bisa karena unsur yang berlebih orang nyebutnya ekses ya ekses ekses atau berlebihan lah bahasa Indonesia berlebihan ada yang defisiensi kekurangan penyakit-penyakit orang di masa silam seringnya kekurangan nabi s.a.w. disebut lalasuyuti dengan sanat yang sohe seringnya nabi sehari hanya makan dua kali tapi jangan bilang sunnahnya makan dua kali kenapa untuk mengatakan sunnah makan dua kali butuh dalil khusus kenapa nabi makan dua kali karena memang makanan di waktu itu sedikit nabi pernah datang kepada istri-istrinya apakah kalian punya makanan apa kata para istrinya kami gak punya beberapa potong roti kita harus banyak bersyukur kemudian nabi tanya apakah kalian punya cukak nabi makan roti sama cukak kemudian disebutkan oleh ibn al-qayyim roti di masa silam seringnya gandum dan gandum sifatnya apa dingin dan cukak sifatnya panas tapi yang menyebutkan bukan nabi yang menyebutkan ibn al-qayyim lain dengan kurma sama semangka memang dari lisannya nabi kemudian nabi kadang makan hanya timun dengan semangka timun dengan kurma dan itu kata para ulama bukan hanya sekali berulang-ulang sampai badan Aisyah yang kurus jadi berat badan ideal tentunya gak mungkin hanya makan sekali kurma sama timun langsung gemuk ideal enggak butuh waktu dan disebutkan juga oleh para ulama dalam riwayat ini dari dua kali makan itu satu kalinya dari dua ini Rasulullah hanya makan kurma Rasulullah hanya makan kurma makanya sehat itu bukan dilihat dari sisi banyak-banyakan makan semakin kita banyak makan semakin kita potensi sakit semakin banyak sel-sel yang akan mati kenapa kecapean dengan makanan kita makanya diantara manfaat puasa apa manfaat puasa meningkatkan kekebalan tubuh dengan leukosid yang naik sel yang tua dibuang diganti sel muda ternyata resep awet muda justru puasa orang-orang di masa silam seringnya masalah kesehatannya apa kurang nutrisi Nabi walaupun makannya seperti itu disebutkan dalam riwayat bahwasannya perutnya Nabi dengan dadanya itu lurus gak terlalu kurus juga gak terlalu perutnya maju ke depan lurus penyakit di masa silam seringnya kurang nutrisi ada diantara mereka ada yang badannya kurus ada yang kurang protein busung lapar dan sebagainya tapi penyakit zaman sekarang kelebihan nutrisi jarang orang sekarang yang apa yang kasusnya kekurangan nutrisi mayoritasnya kelebihan nutrisi habis makan ngeluh kenyang habis makan ngeluh sese kemudian ada obesitas darah tinggi kolesterol asam murat kemudian asam laktat kemudian kelebihan kreatinin kemudian subhanallah ini banyak berlebihan dan sesuatu kalau berlebihan berarti diapain di kurangi dikurangi dengan apa bisa diantaranya olahraga itu penting ngeluarin yang berlebihan bisa juga donor bisa fasdu ini terapi-terapi ngurangin fasdu bisa apa lagi bekam bisa dengan permisi muntah bisa dengan sedot lintah ini semua ngurangin bisa dengan puasa banyak sekali tapi kalau sudah kurang jangan tambah dikurangi orang sudah anemia dibekam di fasdu di donor orang sudah kulit kering sisa kulit sama tulang masih di fasdu nah subhanallah orang sudah HB nya rendah gula darahnya rendah ya kemudian apa tensinya 60 60 per 40 misalnya HB nya 6 ya masih di fasdu ya akhirnya shock nah itu ya konsepnya selalu berlawanan kayaknya cukup aja ya sudah hampir duhur ya cukup ya cukup insyaallah tadi hulbah bagi mana cara menggunakan hulbah kalau pada luka luka yang bernanah luka yang lembab luka yang permisi B nya seperti eczema kan B nya sebagiannya berarti kan sifatnya lembab ya ya eczema ini lembab kalau psoriasis sifatnya apa psoriasis sifatnya apa psoriasis tuh kalau ada orang stres kadang psoriasis sifatnya apa psoriasis sudah diulang-ulang sifatnya kering panas makanya orang stres sering psoriasis stres panas tambahin tubuh yang sudah panas psoriasis ya makanya kadang ada orang bilang dokter bilang ini gangguan imun nih sehingga muncul psoriasis iya imun sifatnya panas sehingga perlu herbal dingin untuk orang psoriasis makanya obatnya apa gampang simple bikin rebusan daun bidara dan lokasi psoriasisnya tumbuk kasih daun bidara tapi kalau orang eczema itu sifatnya dingin makanya orang eczema diantaranya apa nih pakai halubah cocok pakai halubah cocok biar kering biar kering kalau sampai apalagi sampai ada pioderm ada dermatitis ada pioderm sampai sudah ada nanahnya ini cocok sekali pakai halubah halubah ditumbuk langsung aja diletakkan gak usah dikasih air letakkan di atas eczema tadi ya tanpa ditutup sudah cukup ya kalau diusahakan dia gak aktivitas tapi kalau dia aktivitas diperban dengan kasar ya itu ya bisa dipahami ya kemudian untuk masker wajah tumbuk campur air hangat udah dimaskerin di wajah untuk menghilangkan sel-sel yang sudah mati ya kemudian untuk tadi untuk diantaranya rambut mau bikin rambut keriting ya sudah tumbuk atau halubahnya direbus kemudian dibalurkan di rambut jadi seperti krim airnya dikit aja direbus campur dengan halubah sudah ditumbuk jadi seperti apa krim taruh di rambut kemudian untuk mengkonsumsi diminum ya untuk membersihkan cacing misalnya ya atau seperti untuk seperti untuk pasutri misalnya ambil satu sedok teh yang sudah ditumbuk ya kemudian biarkan dengan air panas biarin 5,2,2,2 kemudian diminum seperti konsumsi kustul hindi insyaallah itu ya semoga bermanfaat selamat mencoba ya bagi ada yang ingin mencoba ya dan patut dicoba biar gak lupa ya biar gak lupa ini saja yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat untuk islam lalu muslimin juga bermanfaat untuk umat manusia semoga Allah sembuhkan orang sakit diantara kita ya semoga anda dan kita semua menjadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi ini bagi saudara kita dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin wa bila taufiq wa lidayah subhanakallahumma bihamdika ashabu'ala la'il atas tabirka wa atubu'alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donasi dakwah muslim next generation di nomor rekening 720-888-5884 konfirmasi donasi di 0858-1666-1792 mari beramal jariyah untuk bersama mengembangkan dakwah jazakumullahu khairan donasi dakwah muslimin dan subhanallah hari-hari ini juga memang musim hari-hari ini musim terutama dari panas ke dingin hujan dan ini biasanya sering terjadi sakit terkait dengan perubahan cuaca maka tak lepas lagi dalam pembahasan yang sering kita bahas pola makan itu penting ketika tubuh terlalu dingin lembab ketika tubuh menjadi sarang penyakit karena makanan maka tubuh qabil lil marad tubuh akan mudah atau potensi apa untuk sakit pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dari kajian kita bedah buku Latayas Syifa Okakarib setelah kita masuki pembahasan dari mukaddimah pada kesempatan kali ini halaman 26 27 kita buat judul penyakit anda dan obat anda beliau termasuk yaitu bapak kedokteran Yunani bahkan disebutkan beliau lahir 370 sebelum masehi atau 460 sebelum masehi berarti jauh dari sekitar hampir 300 tahun lebih sebelum Nabi Isa lahir ucapan beliau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris let food be the medicine and medicine be their food ini ucapan Nebukrates jadikanlah makanan anda sebagai obat dan obat anda adalah makanan anda maka penyakit dan obat anda sebenarnya ya makanan anda sendiri kalau anda tidak menjadikan makanan anda sebagai obat maka apa obat-obat yang ada di zaman kita sekarang dari obat-obat di apotik akan menjadi menu makanan kita nah ucapan Hipokrates ini ya juga didukung dengan ucapan dokter Arab klasik yaitu Al-Harith bin Al-Kaldah yaitu Al-Harith bin Al-Kaldah Al-Thakafi ya dokter yang hidup di zaman Nabi SAW belajar ilmu kedokteran dari Persia dan pada akhir hayat yang dikatakan Al-Hafid Ibn Hajar beliau masuk Islam beliau masuk Islam dan beliau meninggal sehari bersamaan dengan meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq ucapan ucapan beliau yang sangat indah jadi dokter yang hidup di zaman Nabi ada tiga dari kalangan sahabat pertama Al-Harith bin Kaldah kemudian Ibnu Abi Ramsah Al-Harith bin Kaldah As-Thakafi kemudian Ibnu Abi Ramsah yaitu At-Temimi dan kemudian Syamardal bin Qibas Al-Afriki yang ketiga adalah Syamardal bin Qibas orang dokter di zaman Nabi dari Afrika dan termasuk ucapan Al-Harith bin Kaldah dia berkata bahwasannya Al-Himyatu Raksud-Dawa Wal-Ma'idatu Baytudda Wa-awwidu Al-Jisma Ma'tad ini ucapan beliau yang menunjukkan apa penyakit anda makanan anda ya penyakit anda obat anda ya makanan anda penyakit anda obat anda ya makanan anda karena mayoritas penyakit ya karena makanan maka penyakit tersebut diobati dengan makanan dengan makanan sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu ya bahwasannya asalnya tubuh ini dalam keadaan apa sehat al-afiyah tubuh dalam keadaan sehat al-afiyah ya sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya untuk kita ulang merajaah dari ucapan dokter Arab ini ya bahwasannya dia sampaikan bahwasannya al-ma'idatu perut atau lambung ini adalah apa termasuk apa baytudda rumahnya penyakit baytudda wal-himyatu dan menjaga pola makan adalah termasuk inti dari pengobatan raksudda 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 kemudian apa wa'awwidu wa'awwidu al-jismah ma'tad ma'tad nah disebutkan perut adalah sarangnya penyakit dan menjaga pola makan adalah inti dari obat kembalikan natumbu pada kondisi asal kondisi asal kita disini normal ya sehat al-afiyah sehat makanya nanti di yaumul kiyamah di padang mahsyar kita akan ditanya sebagaimana hadith nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan nanti masing-masing kita akan ditanya alam nusihah laga jismah ini pertanyaan hadith yang suai bukankah telah aku jadikan pada diri anda semua tubuh yang sehat akan ditanyai kalau kita sakit juga akan ditanya uang asalnya kita diciptakan sehat siapa yang bikin sakit ya kita karena kita yang menyurumuskan diri kita kita pada penyakit ya kemudian bahkan dikabarkan wa nurwi ka minal ma'il barin wa nurwi ka minal ma'il barin dan kami telah beri anda semua dengan air dingin yang menyegarkan ini pertanyaannya kemudian juga ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala ini hadith nabi hadith nabi kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala ya firman Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yawma izin anin na'in ya sebutkan di sini dan kebundian pada hari nanti anda betul-betul akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan bukan hanya nikmat harta nikmat waktu luang juga termasuk nikmat kesehatan nikmat kesehatan juga masuk di sini anda dari sehat kemudian jadi sakit akan ditanya nah ini yang perlu kita perhatikan kemudian coba dan ini sehat karena apa diantaranya ini pola makan menjaga pola makan pola makan contohnya seperti makan sering kombinasi panas dingin contoh juga kalau makan gak terlalu kenyang juga gak terlalu lapar bukan hadith nabi tapi apa maknanya benar kalau makan jangan sampai kenyang walaupun hadithnya lemah tapi maknanya benar jangan sering terlalu kenyang juga jangan sering puasa terus tubuh punya hak kemudian kalau makan jumlahnya jangan berlebihan termasuk kombinasinya yang benar termasuk lihat makan di jam-jam yang direkomendasi untuk makan nanti kita bahas kemudian makannya makan yang halal-halal jelas kemudian makannya di kanal kamu ketemu panas apalagi berlebihan maka nanti akan muncul gangguan atau penyakit yang sifatnya panas sebaliknya dingin ketemu dingin akan pun muncul gangguan atau penyakit sifatnya dingin coba kemudian kata beliau kata dokter Arab ini dan kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya ini loh kondisi asal kalau ada seperti ini berarti keluar dari kondisi asal maka kembalikan ke kondisi asal bagaimana cara mengembalikan ke kondisi asal dicari lawannya dingin sehingga normal ya ini juga demikian kasih lawannya panas sehingga kembali ke kondisi asal coba ya dan subhanallah ya sumbernya penyakit itu dari apa sih ini dari albidayah albidayah terus wan nihaya wan nihaya albidayah wan lambung usus halus usus besar terus kolon ya terus sampai dubur disini nanti diserap dalam pembuluh darah habis diserap pembuluh darah disebarkan ke seluruh tubuh di otak di mata ya kemudian di jantung di paru semua disebarkan ini sumber penyakitnya ada disini albidayah wan nihaya albidayah dari mulut kita nihaya sampai lubang dubur permisi akram akram Allah ya ini yang perlu kita perhatikan kemudian sejak dahulu buku-buku klasik para cendekiawan mereka berbicara tentang pentingnya terapi makanan menunjukkan menunjukkan apa bahwasannya islam dan ahlul islam betul-betul perhatian dengan kesehatan Allah juga tidak ingin nabinya tidak ingin Allah tidak ingin hambanya nabinya tidak ingin umatnya celaka gara-gara makanan gak diajarkan bagaimana makan yang benar ya banyak sekali ayat sering kita sebutkan menunjukkan bahwasannya Allah itu sangat perhatian Allah sangat perhatian dengan urusan makan kita yang sering kita sebutkan diantaranya dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah mereka itu kalau makan makannya seperti binatang ternak merasakan lezatnya makanan binatang ternak katakan sapi kalau lihat safana padang rumput hijau walaupun perutnya sudah buncit tetap dia makan hunyah terus makanya bagaimana cara makannya orang muslim surat ala'araf ayat 31 maka dan minumlah dan jangan berlebihan ini termasuk banyak isyarat Allah juga berfirman maka manusia gak hanya melihat makanan yang dia makan kemudian kita lanjutkan termasuk bapak kedokteran Arab klasik siapa tadi namanya dari kalangan sahabat Al-Harith bin Kaldah jadi sebenarnya bapak kedokteran Islam sebenarnya bukan Ibn Sina di zaman Nabi ini ada dokter dari kalangan sahabat dan dia sangat mahir dan Nabi sering kalau ada sahabatnya sakit disuruh berobat ke dia mereka siapa sahabat orang-orang yang menegakkan bendera Tauhid bendera Islam mereka yang sebelum sebenarnya lebih pantas dijuluki sebagai bapak kedokteran Islam di zaman Nabi nah juga Al-Harith bin Kaldah ini pernah atau sering bermajlis dengan Umar bin Al-Khattab Umar bin Al-Khattab sering bertanya tentang kesehatan tentang makanan kepada Al-Harith bin Kaldah dan pertanyaan dan jawaban ini kemudian dibukukan dibukukan begitu pula orang Cina juga demikian sekitar tahun 3000 tahun sebelum Masehi ada buku dikenal dengan Huang Dinejing kitab klasiknya Cina yang disitu adalah dialog antara Kaisar Kuning Cina dengan dokternya Tobitnya dan pertanyaan itu dibukukan dalam buku ini kemudian ditemukan pernyataan ringkasan dari dialog tersebut intinya apa penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat ternyata bisa disembuhkan hanya dengan makanan simple kenapa kita tidak pede dengan makanan kenapa kita harus selalu yang kita bayangkan obat-obat yang ada di apotik obat-obat yang ada di pasaran atau obat-obat instan apapun obat sebenarnya ada di sekitar Anda obat modern seperti obat kimia di sekarang halal bukan harum bukan makro halal tapi apa sebagaimana para ahli pengobat di masa silam baik Yunani baik Arab mereka mendahulukan pengobatan yang jauh dari efek samping ambil kemungkinan efek samping yang paling ringan kalau bisa yang jangan tidak ada efek sampingnya jangan seperti memberikan obat dikasih obat darah tinggi asmanya kambuh dikasih obat asma darah tingginya kambuh dikasih obat rematik sakit mahnya kambuh begitu seterusnya jangan tapi cari obat yang betul-betul apa jauh dari efek samping jauh dari efek samping ini maka khulasahnya take line yang mungkin bisa jadi bahan tadabur jadi sehat atau sakit gemuk atau kurus ideal atau enggak itu adalah juga termasuk pilihan anda jangan salahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala jangan salahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu perbaikilah menu makanan anda jadikan dia sebagai obat bila tidak maka ada saatnya anda akan menjadikan obat sebagai menu makanan anda setiap hari nah subhanallah karena makanan yang dimakan enggak diperhatikan ini makanan halal apa haram ini makanan pantangan enggak bagi tubuh dia ini makanan bagus enggak untuk tubuh dia ini makanan cocok enggak dikonsumsi di jadwalnya ini makanan berlebihan enggak ketika saya konsumsi ketika dia enggak perhatian ini makanan kombinasi benarnya benar apa enggak ini kombinasinya ketika hal-hal ini enggak diperhatikan maka saatnya akan ada saatnya dia apa harus minum obat-obatan yang ada di luar yang ada di pasaran gara-gara pola makan dia yang tidak dijadikan obat ya akhirnya apa sebelum makan karena makanan enggak dijadikan obat akhirnya sebelum makan minum obat sakit mah setelah makan minum obat kolesterol ya setelah makan minum pengencer darah setelah makan minum darah tinggi mau tidur minum dia sepang ya bangun dari tidur ya minum panadol karena pusing ya bangun dari tidur perut kembung minum simetikon ya subhanallah bangun dari tidur kaki tangan kesemutan kasih balsem ya subhanallah jangan bilang sehat kalau anda apa dah enak makan dah enak tidur dah enak perasaan sehat itu enak makan enak tidur enak perasaan ya makan enak tidur enak tidur enak tidur enak perasaan ya subhanallah bangun tidur juga nyaman gak kesemutan gak kaku ya kemudian juga perasaan plong gak nyimpen dendam sama suami ya gak nyimpen dendam sama temennya sama tetangganya gak punya rasa takut berlebihan enak nah itu baru sehat ya itu baru sehat kemudian ilmu kedokteran modern juga melihat bahwa faktor makanan mempunyai pengaruh besar terhadap keluhan sakit dan penyakit mereka menyimpulkan bahwa 90% penyakit merupakan akibat dari pola makan ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli gizi se-Indonesia mereka sepakat ya mereka sepakat termasuk Profesor Muhammad Sulhan ya beliau guru besar Fakultas Kedokteran Undib beliau termasuk murid dari kata pengantar yang ada di dalam buku ini ya Profesor Dr. Rahmat Sugih SPGK-SPGM beliau di Cempaka Putih Cempaka Putih Barat beliau termasuk di antara pembina dari Masjid Al-Azhar Cempaka Putih Barat ya usia beliau sudah 83 tahun dan beliau masih aktif di klinik rumah sakit juga sebagai dosen di Kedokteran UI nah semoga Allah jaga beliau dan berikan keberkahan kepada beliau kemudian anda lihat halaman 29 ya anda lihat halaman 29 ada gambar otak ada gambar usus ya makanya usus kerap dianggap sebagai otak kedua usus dianggap sebagai otak kedua nah dan sistem imunitas 60% sistem imunitas tubuh berpusat di sistem pencernaan kita bahas ucapan ini ya sekarang kita ingin terdipuri ya tadi sini otak ya otak ya ini usus ini adalah usus ini kepala ini otak ini satu usus ini adalah otak dua dan 60% imunitas itu pada pencernaan coba subhanallah usus ini otak dua benar memang coba contoh kalau kita makan kita kebanyakan makan dingin-dingin otak jadi ikut dingin kalau otak dingin hafalan lemah daya konsentrasi lemah diajak kajian diajak ngobrol suka ngelag ya suka ngantukan ya ini kalau otak terlalu dingin termasuk pada kasus speech delay itu otaknya dingin pada anak-anak yang mengalami speech delay gampang panaskan saja otaknya bukan di atas kompor tapi apa dikasih kismis dikasih jahe gengko biloba propolis itu panas semua memanaskan apa yang lembab di otak ya kalau otak dingin andai suring hafal Al-Quran lima ayat saja mungkin satu jam gak hafal-hafal kenapa otaknya dingin kalau perut dingin otak dingin lagi diajak sama suaminya bu kajiannya bu mager pak kenapa mager karena otak dingin tubuh dingin coba nah kalau otak dingin sering suruh ngeluarkan ide lambat banget otaknya dingin nah kemudian subhanallah usus ini otak kedua sangat pengaruh sekali bahkan disebutkan Imam Al-Ghazali Imam Al-Shafi'i Ibn Al-Qayyim Rahimullah orang yang kebanyakan makan dirinya akan dikuasai oleh syahwat dan dia akan mudah untuk melakukan maksiat dan berpikir untuk berbuat maksiat ternyata banyak makan berdampak kepada akal dan otak nah berdampak kepada akal dan otak nah Fah Subhanallah juga 60% imunitas pada pencernaan contoh dalam kedokteran modern disebutkan orang yang banyak minum air dingin dan SS kekebalan tubuhnya akan turun coba ini pembahasan beliau orang kebanyakan minum air dingin es kekebalan tubuhnya akan turun dalam kedokteran modern ada pun kedokteran klasik termasuk lihat hadith Nabi SAW ternyata yang dingin-dingin pengaruh kepada pencernaan juga dan pengaruh akhirnya kepada otak bahkan imunitas kalau tadi kedokteran modern minum es minum air dingin akan menyebabkan kekebalan tubuh turun kalau kedokteran klasik bahkan lihat ada buri hadith Nabi SAW kata Nabi SAW masulma hadith Nabi masulma mason hendaknya anda minum air pelan-pelan wala tamussulma wala tamussulma abban dan janganlah anda minum air sekaligus tanpa nafas fa'inna al-kubat ya karena sesungguhnya penyakit liver ya liman ya'ubbu abban ya ini Rasulullah yang bersabda hadithnya sahih karena penyakit liver itu muncul bagi mereka yang minum air sekaligus sekaligus disebutkan apa kata Ngukayim kalau kita minum air kan sunahnya tiga kali nafas berhenti dulu apa tujuannya air masuk setelah air masuk gantian bahar itu uap baru keluar makanya berhenti berhenti ya yang kalau seandainya minum air sekaligus satu gelas tuh langsung gelok-gelok akhirnya uap dan air tabrakan akhirnya apa banyak uap numpuk di perut dan itu gak bagus akan menjadi racun bahkan racun bagi kepala yang akan menimbulkan masalah pada mata dengan infeksi mata hidung dengan pilek anak lidah sehingga timbul suara ngorok dan masalah tenggorokan ke paru-paru timbul infeksi ke jantung timbulnya daripada jantung kalau uap tadi gak keluar timbullah sakit kepala al-hafid bin lahjar menyebutkan dalam fatuh ilbari nah kemudian sebab yang kedua kenapa dilarang sama Nabi kata Nabi disebutkan karena orang yang minum air sekaligus sekali nafas akan menyebutkan penyakit liver apa maksudnya livernya lemah bukan berarti hepatitis fatty liver bukan tapi kinerja liver lemah yang fungsinya liver adalah untuk apa al-hadam al-hadam yaitu apa metabolisme karena metabolisme lemah pencernaan jadi lemah ya ini dari bahasa hadith dari bahasanya hadith ya maka sangat punya kaitan erat banget kalau kita contohkan usus adalah otak kedua masih banyak sekali contoh-contohnya dan otak kita adalah akal atau otak yang pertama dan usus otak yang kedua kemudian halaman 30 secara medis otak dan sistem pencernaan sebenarnya memang memiliki hubungan spesial otak kerap dianggap sebagai otak kedua yaitu usus dianggap sebagai otak kedua atau sistem saraf tubuh yang terbesar kedua setelah otak sistem saraf tubuh yang kedua setelah otak yaitu diusus dan lebih dari 60% sistem imunitas tubuh berpusat di sistem pencernaan usus terhubung dengan otak melalui neurotransmitter dan di dalam usus hormon serotinin diproduksi sehingga kita bisa merasakan bahagia subhanallah dan apa usus terhubung dengan otak melalui neurotransmitter yaitu cairan untuk saraf yang mengantarkan stimulasi dan di dalam usus dan di dalam usus ada hormon serotinin yang diproduksi di usus sehingga dia bisa merasakan bahagia antara otak dan usus sampai akhirnya timbul rasa bahagia ada penelitian yang menyatakan ada penelitian yang menyatakan sebagaimana disebut dalam tulisan Israel Hanin 1978 Department of Psychiatry Western Psychiatry Institute and Clinic disebutkan bahwasannya apa yang dimakan dapat mempengaruhi perilaku manusia ini orang baru tahun 1978 tetapi Islam sudah bahas jauh-jauh sebelumnya ahlul Islam sudah bahas jauh-jauh sebelumnya kenapa Allah haramkan makanan-makanan seperti binatang buas dibahas oleh para ulama diantaranya menukain orang yang makan binatang buas perilakunya kayak binatang buas bukan hanya makan termasuk anda tidak dianjurkan menggunakan pakaian dari kulit binatang buas karena akan membawa perilaku pada diri anda pakai-pakaian masya Allah bajunya macan tasnya tas ular jilbabnya apa lagi jilbabnya nanti apa lagi kucing atau apa gitu ya subhanallah membawa perilaku bajunya macan kalau ngomong dikit-dikit ngegas temannya dibentak membawa perilaku makanan juga demikian Allah haramkan dari binatang buas kenapa karena ada bahaya dibalik itu Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali pasti ada bahaya Allah tidak akan memerintah sesuatu kecuali pasti ada kebaikan untuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya ini rahmat rahmat Allah jamihan warahmat Allah dia sebutkan disini teori itu disebut teori neurotransmitter kata profesor sulhan ini dalam seminar sehat badanku berkah puasaku di masjid kampus universitas di menegurah Semarang ini masuk akal ini baru bahas dokter sekarang baru bahas dokter klasik dokter islam udah jauh-jauh membahas udah jauh-jauh sampai ya bukan hanya kasus permisi kasus homoseks baik lesbian atau gay ini pada manusia dan ada pun pada hewan saja kalau ada manusia laki-laki mendatangi sapi ini terjadi kelainan kelainan seks permisi karena membawa karakter dan sampai kata para ulama sapi ini harus dibunuh segera disembeleh kenapa kalau gak disembeleh perilaku sapi akan nulari ke sapi yang lain coba ini hewan padahal apalagi manusia yang punya akal ya yang dia bukanlah punya akal diperintah untuk ibadah ketika sudah terjadi perubahan perilaku ini akan nular nah kemudian oleh karena itu antara usus dan kepala tadi sangat ada kaitannya kemudian dari pembahasan orang-orang yang seperti ahli di bidangnya bahwasannya antara tadi kepala dan usus sangat ada kaitannya ya usus dan otak ini sangat ada kaitannya setelah kita sebutkan usus tadi otak kedua ya otak satu adalah di kepala ini disebutkan oleh ahlinya bahwasannya ini makanan yang kita makan itu sangat berdampak kepada otak dari sisi apa ini yang paling besar sistem endokrin hormon endokrin sistem endokrin di kepala ini ada organ kecil namanya pituitari seperti kacang dan subhanallah dari makanan yang dimakan kemudian diserap pembuluh darah dan pembuluh darah menyebarkan darahnya ke seluruh tubuh kalau yang dimakan jorki-jorki darahnya jadi ikut jorki you are what you eat you are what you eat what you eat apa yang anda makan ya diri anda seperti itu kalau anda makan jorki-jorki darah anda ya jorki kalau anda makan-makan panas ketemu panas terus penuh lambung anda sifatnya panas penyakit yang muncul juga sifatnya akan panas kalau anda banyak dingin-dingin akhirnya apa tubuh anda akan dingin dan akan muncul penyakit atau masalah kesehatan sifatnya dingin ya itu ya fah ini ternyata pengaruh pada sistem endokrin dan disini ada kelenjar pituitari master of clean rajanya kelenjar kalau makanan dimakan jorki-jorki kombinasi gak perhatian pantangan gak perhatian jumlah makanan gak perhatian frekuensi makan gak perhatian makan di jam berapa gak diperhatikan ya antara makan dan minum gak dikasih jarak gak diperhatikan lama-lama darah tadi akan menyerap sesuatu yang kotor dan gak baik dari usus dibawa ke seluruh tubuh termasuk berdampak kepada sistem endokrin disinilah yang akan mengacaukan masalah kesehatan kenapa ada orang mandul gak subur ini penyebabnya ya hormon kenapa kacau berapa banyak kami dapati diantara teman-teman yang konsultasi saya kadang gak ngasih resep keseburan perbaiki pola makan anda wahai suami wahai istri dua bulan dua bulan diperbaiki tujuh tahun gak punya anak setelah dua bulan berapa hari kemudian setelahnya chatting Alhamdulillah istri saya hamil empat puluh hari gak harus apa inseminasi bikin bayi tabung dan sebagainya ini murah orang penyebabnya mandul salah makan kenapa harus pakai obat hormon inseminasi ini ada obat yang murah perbaiki aja pola makan anda kemudian setelah mandul ada kencing manis ini yang mengaruh pada pankreas insulin ini yang mengendalikan kemudian kelenjar gondok tiroid bengkak juga ini kemudian apa berikutnya darah tinggi juga ini bayangin ini subhanallah makanya sangat berdampak sekali terhadap kesehatan kita termasuk kasus kanker ada diantara yang kena kanker ibu-ibu kena kanker stadium 4 kanker payudara sebelah kiri dan sudah diponis oleh dokter harus operasi Alhamdulillah pola makan seperti yang akan kita bahas di akhir halaman nanti saatnya subhanallah sama 2 bulan betul-betul strength sampai sayurnya organik gak mau sayur-sayur yang ada pesticidanya dengan izin Allah 2 bulan dan kami berjumpa 2 kali bersih payudaranya bengkak betul-betul kempes kemudian katanya saya gak tenang kalau gak periksa ke dokter onkologi silahkan periksa untuk menenangkan hati diperiksa dokter onkologi gak ada lagi sel kanker sama sekali makanan kita mengperlakunya kok kenapa kita susah-susah cari obat harus impor harus impor obatnya atau orangnya yang ekspor keluar berobat keluar negeri ya usah ini makanan kita penyakit itu gak jauh dari obat obat gak jauh dari penyakit nah ini contoh untuk mentadaburi apa open mind biar anda mindsetnya berubah ya anda gak terlalu panik ketika sakit obat ada di sekitar kita dan jangan dianggap berat sudah ambil kemungkinan yang terburuk di awal ketika sakit tanpa mengambil sebab apa sebab-sebab yang mudah kata Rasulullah inna din yusur wala yusad wala yusad dina ahadun illa wala bah agama ini mudah barang siapa memperberat dirinya sendiri dia akan kalah sama sehat itu mudah murah barang siapa yang menganggap ini terlalu berat dia akan kalah berobat kesana kemari udah keluar negeri beli obat sekian puluh juta ujung-ujungnya kembali pola makan rugi berapa banyak nah contoh lihat untuk anda penyakit 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 tidak jauh dari obat penyakit penyakit dan obat itu dekat dekat tidak usah jauh-jauh dalilnya apa satu hadith nabi satu ya hadith nabi ketika nabi bersabda tentang apa tentang lalat karena medianya air apalagi airnya panas kemasukan lalat satu sayap bawa penyakit langsung disebarkan dalam waktu cepat makanya nabi bilang faliyak mishu faliyak mishu bukan diartikan maka celupkanlah tapi apa maka cepat celupkanlah karena hurufa dalam bahasa arab memberikan makna surah cepat-cepat cepat celupkan jangan aduh ada lalat ibu-ibu celupin yuk cepat celupkan kemudian kemudian cepat buang ketika ada kata cepat dicelupkan kata para ulama apa disitu mekanisme yang sebenarnya dijadikan kita bagaimana nyembelungin alat ada mekanisme dari nabi untuk dilakukan cepat-cepat kemudian cepat dibuang karena ketika satu sayap cepat nyembelin penyakit cepat dicelupkan satu sayap seperti kondisi apa bom diambil detonatornya diledakkan jadi satu sayap meledakkan antibakteri dari sayap yang satunya disebutkan ahli laborat dari Mesir satu sayap tadi membawa bakteri lebih dari seribu bakteri dan satu sayap satunya hanya bawa satu bakteri untuk meledakkan membunuh ribuan bakteri subhanallah ya coba itu coba jadi penyakit jauh dari obatnya makanya Allah nabi s.a.w. bersabda Allah gak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya termasuk HIV jangan bilang gak ada obatnya hepatitis B jangan bilang gak ada obatnya ada semua nah ini lalat kalau masuk makanya cepat celupkan cepat buang Bismillah minum ya ada yang tanya kalau saya gak tega gimana ini kan lalat habis hinggap dimana perutnya isinya apa baunya kayak apa jengkelin lagi tariannya ya saya cerupin diminum ah gak tega walaupun sunnah saya jalankan terus gimana nasibnya kalau gak tega anda tidak boleh memaksakan diri anda untuk minum makanan atau minuman yang gak tega atau anda gak suka jangan dipaksa jangan dipaksa ini makasih orang lain kalau gak tega siramin pada tanaman misalkan yang manfaat yang lainnya tapi kalau ini kopi harganya 70 ribu mubadzir dibuang nah ini ya satu kedua contoh hadith hadith nabi tentang apa tentang lemak dan daging sapi nabi bersabda kata nabi s.a.w kata nabi alaikum bi albani albaqr wa sumnuhah dawa wa luhumuhah luhumuhah da ini hadith sahih kata nabi apa hendaknya anda sering konsumsi susu sapi ya susu sapi ya nah susu sapi ini tentunya di zaman nabi tentunya yang dimaukan fresh bukan powder mau tinggi kalsium gak tinggi kalsium bukan karena kalau susu sapi fresh sifatnya dingin kalau susu sapi powder bubukan sufor sifatnya panas kebedaan ini susu sapi diantaranya sunahnya habis minum susu sapi kumur-kumur apa kata rasulullah karena di dalam susu sapi ada dasem ada lemak lemak itu akan merusak gigi coba islam betul-betul indah ajaran mana yang sedetel ini kata Abdullah bin Umar kalau ada makanan di gigi bersihkan apalagi makan malam sebelum tidur bersihkan karena sisa makanan yang ada di gigi yuhinu al-adros akan membuat gigi gerahan lemah cepat rusak coba ini sahabat yang mewasiatkan nah susu sapi sebagai obat dan termasuk ketika minum habis minum susu diantaranya ada doa khusus setelah minum susu kalau gak gitu ya kalau gak salah gitu ya nanti dimeraja'a lagi ya dilangi lagi kalau gak salah gitu nanti dimeraja'a kemudian berikutnya lemak sapi lemak daging bukan lemak jeruan lemak sapi ini adalah obat coba jadi tunjang itu obat gajibu itu obat oh yang orang padang kemudian waluhu waluhu muha dan daging sapi itu penyakit coba penyakit gak jauh dari obat kalau makan daging sapi sama iya itu mindset yang harus dirubah oh lemak sapi itu penyakit loh nabi bilang lemak sapi itu obat obat untuk apa lemak sapi itu sifatnya adalah panas lembab daging sapi sifatnya dingin kering dingin kering pada daging sapi ini kata bin lukaim akan membuat was-was akan menjadikan darah kotor akan menjadikan kaki gajah akan menyebabkan kanker akan menyebabkan benjolan-benjolan dalam tubuh makanya kalau ada ibu-ibu kena kanker jangan konsumsi daging sapi kalau ada ibu-ibu bapak punya dedimer tinggi darahnya sudah kental jangan konsumsi daging sapi kalau ada benjolan-benjolan di tubuh jangan konsumsi sapi kalau ada orang punya gangguan kejiwaan seperti was-was jangan konsumsi daging sapi ajib kasih ini kasih penawarnya makanya lemak sapi kalau gak mau lemak sapi kata imun lukaim penawarnya bisa diantaranya apa dicampur-campur jahe bawang putih merica tuh ajib boleh daging sapi bukan makro bukan haram tapi apa dikonsumsi yang benar jumlahnya kapan waktunya dikombinasi dengan apa berarti apa penyakitnya jauh dari obat makanya kalau anda konsumsi kacang biasanya dengan apa konsumsi kacang dengan apa kulit ari ternyata kacang yang katanya tinggi kolesterol kulit arinya sebagai anti kolesterol subhanallah di jepang orang-orang jepang menjual kulit ari kacang sebagai obat manjur untuk kolesterol kulit ari dijual di indonesia dibuang-buang dibuang dibuang kulit ari padahal obatnya disitu kulit ari dijual mahal caranya gimana ambil kulit ari satu sendok dua sendok disedoh air panas biarin 15 menit udah diminum kalau makan jeruk kulit makan dengan kulit arinya biar gak sakit kalau makan salah makan dengan kalau enggak makan dengan kulit arinya khawatir menimbulkan konstipasi sulit di api kalau makan durian makan kalau makan durian bukan kulit luarnya yang dimakan tapi bekas kulitnya dikasih air diminum dikit sebagai penawarnya dan para dokter sudah meneliti iya pengelit ini bener nah kemudian masih semangat ibu-ibu ini sudah kira-kira sudah 50 menit lanjut kayak masih semangat gak ada yang ngantung saya heran yang semangat kemasjid semangat kajian itu rata-rata di atas 40 tahun yang 20 tahun gak tahu kemana ini tugasnya bapak-bapak ibu-ibu amar ma'ruf wanah yuwan ilmukar banyak diantara mereka ya Allah di jalan kalau melihat kita sering motoran di jalan ya Allah melihat orang pacaran boncengan kakinya ceweknya di belakang dinaikkan ke pahanya laki-laki di depan ya Allah nyesek dada dimana bapak-ibunya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala apalagi anak perempuan dua anak perempuan ini berat makanya diantaranya apa janji di siswa Allah kebaikan untuk mereka yang sabar dengan anak perempuan kemudian lihat halaman 30 oleh karena itu dokter yang paling mahir adalah dokter yang mampu mengobati penyakit dengan mencari akar sebab penyakit itu penting misalkan ibu-ibu melihat ada anak demam udah kasih parasetamol terus demam parasetamol demam parasetamol semuanya kasih parasetamol bu anak saya itu kalau kasih parasetamol sembuh anak ibu kalau sakit udah kasih parasetamol satu biji lima biji udah sembuh lihat dulu sebetnya demam itu macam-macam ada yang demam karena apa diantaranya karena dehidrasi kehilangan cairan demam ada yang demam memang karena ada infeksi ada yang demam karena nahan rasa nyeri ada yang demam diantaranya karena diantaranya apa ada pikiran stress dan banyak sekali sebabnya pernah kami dapati ketika kami diaman ada ibu-ibu suami istri datang ke rumah ke dor pintu tolong bantu anak kami tolong bantu anak kami anak kami kami sudah dua tahun gak hamil ketika hamil langsung kembar ya Allah satu sudah meninggal ketika obnama terus saya mau ngapain tolong bantu bantu gimana periksaan saya kalau di rumah sakit gak bisa gini aja deh tolong pulang bawa anak pulang ke rumah yang penting saya lihat hasil labnya dulu hasil lab semuanya normal gak menunjukkan infeksi gak menunjukkan apa-apa tapi si anak sudah disuntik sifotaksim padahal prematur 7 bulan lahir kembar 2 sudah disuntik antibiotik penurun nyeri yang kuat ginjilnya mana kuat sehingga satu meninggal kita lihat keluarnya apa hanya perutnya kembung dan demam infeksi gak ada semua organ selamat ya sudah kalau gitu caranya insya Allah kita ketahuan sebabnya coba ambil anak kembung dibawa pulang baru kita lihat gak ada masalah cuma perutnya besar kenapa ternyata anak ini ditidurkan di bawah kipas angin simple sekali lihat rosanya cari aja sebabnya kena kipas angin masuk hidung masuk mulut perut kembung perut kembung membesar menekan diafragma menekan liver kemudian menekan lambung kemudian selesai nafas nahan nyeri udah selesai dari situ bermula kenapa harus kasih antibiotik kenapa harus kasih penurun nyeri yang keras ya simple beli aja obat untuk kembung untuk si bayi kasih tetes simitikon obat kimia terpaksa kita pakai kita butuh bukan haram bukan makro pakai simitikon perutnya kita kasih minyak kayu putih punggungnya kayu putih telapak kaki kayu putih sekali terapi demamnya hilang Alhamdulillah simple makanya obati akar sebab jangan obati gejala kalau orang obati gejala seperti nembak burung di atas awan apa yang mau ditembak mana yang mau ditembak gak jelas tapi kalau sudah ketemu target sudah jelas baru ditembak kalau sudah tahu sebabnya seperti ini terapi sebab itu penting kalau Anda hanya obati gejala gak akan selesai contoh ada orang tremor parkinson getar jadi dia menurut saya ini pasti kena darah tinggi dikasih obat darah tinggi dikasih vitamin gak akan beres kasih darah tinggi kasih vitamin bukan itu obatnya tanya sebab ibu ibu punya kesedihan gak iya saya sedih setelah suami saya meninggal oke ibu sekarang kepalanya kelingan gak sering telinga berdengi gak iya mata kabur gak iya sering pipis gak iya kaki lemes gak iya tangan bergeter iya iya semua kan disini berarti apa ginjel dia sudah lemah berarti yang diterapi bukan dikasih darah tinggi darah tinggi hanya efek dari apa sedih sehingga muncullah sifat panas sulit tidur asam lambung naik darah tinggi naik sensitif gampang marah gak punya air mata gak punya air rudah kulit kering rambut tambah-banyak putih itu cuman tanda-tanda ginjal sudah kepanasan dan hilang panasnya hilang tenaganya berarti apa obatnya kuatin ginjalnya bukan dikasih vitamin bukan dikasih obat darah tinggi kuatin sebabnya ini apa kalau ginjal lemah ginjal diantara untuk menguatan ginjal obat sedih dari nabi apa ibu-ibu apa ibu-ibu talbina alhamdulillah gak ada yang jawab dolar obatnya sedih dolar matanya hijau obatnya sedih talbina dari hadith jabir yawakimah muslim talbina itu untuk merelekskan jiwa ini nabi yang bilang dan menghilangkan sebagian rasa sedih ini hadith nabi ada pun orang cina kedokteran timur tibet mereka meneliti ternyata tepung gandum yang disebutkan nabi itu adalah sebagai tonik penguat ginjal yang apinya sudah lemah selesai ibu-ibu ada gak yang kerasa mungkin punya dendam sama suami ya ada yang punya dendam sama suami ada yang punya dendam sama orang tua dendam sama tetangga dendam sama temen sedih ya gaji suami turun ikut sedih kemudian jadi masalah ya akhirnya ibu lihat rasakan kok mata saya tiba-tiba kabur ya hati-hati kok gula darah saya naik ya hati-hati ginjalnya sudah kena ya coba julurkan lidahnya kalau pinggir-kiri kanan lidah bergerigi itu ginjalnya bermasalah nah kemudian itu tadi kelingan telinga berdenging ya kemudian tremor sering pipis parkinson sekali lagi kemudian apa dia akan menjadi insan yang fragil gak punya syahwat kenapa apinya semua sudah padam ya ini obatnya obat dari nabi apa tadi talbina ada pun hadith ini hadith sahih ada pun satu hadith hadithnya lemah ya obat kesedihan adalah ad-dubba apa itu ad-dubba labu kuning kenapa talbina sifatnya dingin sedih panas labu kuning dingin sedih panas tapi hadith yang labu kuning ini hadithnya lemah tapi para kedokteran klasik menyebutkan maknanya benar memang labu kuning itu meninginkan plus menguatkan ginjal diteliti makanya kalau lagi sedih jangan banyak makan cabai gampang marah konsumsinya yang sering dikonsumsi merica jahe cabai akhirnya suami sama anaknya digas terus marah terus makanya makanan anda berdampak pada karakter kalau anda tahu diri anda pemarah jangan konsumsinya panas-panas masya Allah daging kambing sayurannya kangkung bayam terong kemudian sambal terasi isinya cabainya masya Allah seperempat kilo cabainya merah pakai merica masya Allah terus ikannya ikan asin panas semua nasinya nasi putih panas semua jadilah insan yang mudah marah kemudian apa pada karakter penyakit yang muncul penyakit sifat panas darah tinggi penyakit yang muncul sakit mah sakit mah sifatnya panas karena ada sakit mah sifatnya dingin sakit mah sifatnya panas makanya gak sama obat mah si ibu sama si ibu yang lain gak sama kalau ibu biasa makan panas-panas mahnya sifatnya panas berarti obatnya yang mah panas adalah dingin seperti apa timun semangka ya ya di dingin gampang banget ya kemudian kalau ada orang suka dingin-dingin mahnya akan bersifat berarti obatnya kalau ada orang mahnya sifatnya dingin dikasih timun tambah mual obatnya dia apa jahe merah ya coba simple banget ibu-ibu ya ini konsep yang bisa dipegang ya kemudian sebelum kita tutup ya kita buka lagi halaman berapa 31 31 ini yang terakhir insyaallah berkata ibn al-qayyim rahmullah dalam zadul ma'at julid keempat halaman ke sembilan dia katakan dokter adalah orang yang bisa membedakan kombinasi yang berbahaya bagi manusia kalau kombinasi ini sama ini akan menemukan penyakit anda seperti ini ada orang dari tinggi dokter bilang anda banyak-banyak makan kambing sama makan nasi berarti bukan dokter yang mahir sudah darah tinggi suruh banyak makan kambing sama nasi ya kambing panas nasi panas kalau ada orang yang mengatakan kambing jangan di domba hitamkan ya kambing itu gak bikin penyakit yang bikin penyakit bumbunya ini kata-kata yang salah mindset yang salah kambing sendiri sifatnya panas dikasih santan panas dikasih cabai panas dikasih jahe panas kasih merica panas dikasihkan orang darah tinggi mudah telinganya merah akan tambah panas ya berarti kalau kombinasi orang kena darah tinggi jangan panas ketemu panas nah ini dokter yang mahir kemudian berikutnya atau sebaliknya dia juga yang paham yang bisa mengkombinasi apa-apa yang membahayakan manusia jika yang seharusnya digabung itu dipisah harusnya ya makanannya panas dingin mengobati penyakit kalau penyakitnya panas dikasih yang dingin ini baru dokter yang mahir ya kemudian atau dia yang bisa mengurangi apa-apa yang membahayakan manusia jika berlebihan kalau anda darah tinggi kebanyakan panas-panas berarti akan anda akan tambah bahaya maka pantangan anda kurangi panas-panas ini baru dokter ya kemudian kata Nuka atau sebaliknya dia yang bisa menambah unsur-unsur membahayakan tubuh nih anda darah tinggi anda tak bikin kena struk caranya anda tak kasih makanan ini ketemu ini biar cepat kena struk misalnya ini dokter yang mahir kalau ini kita bahaya untuk dia dia mahir kalau ini ketemu ini jadi obat bagi dia dia mahir kemudian sehingga melalui perantaranya perantara dari ilmu yang dokter miliki ini terciptalah kesehatan yang sebelumnya sempat hilang ya tadi itu seperti garis lurus ini sebelumnya kan sehat kesehatan hilang itu apa ketika kesana atau ketika kesini dikembalikan gimana melalui obat ini biar kembali ke titik semula itu konsepnya sangat mudah sekali ya kemudian dia yang mengobati penyakit yang diderita seorang dengan sifat makanan yang merupakan lawan jadi kalau mengobatin dokter ini gampang ya kalau ada penyakit panas kasih lawannya makan minuman yang dingin subhanallah kita pernah dapati dokter yang jujur dan binter ada ibu-ibu kena kisah kisah rahim ya katanya harus dioperasi apa kata dokter bu ngapain kisah rahim dioperasi bu wong yang bikin kisah rahim makanan ibu kok ngapain diangkat kalau saya angkat ibu makannya tetap ya muncul lagi kisah rahim coba ini dokter yang jujur dan pinter amanah dan dia tahu penyebab kisah rahim dia adalah makanan obati makanan ibu udah perbaiki makanan ibu pulang aja dah gak usah saya operasi pulang aja saya gak butuh duit ibu ibu pulang berbagi makanan kalau perlu ibu tak kasih uang saku nih beli makan yang sehat wah itu dokter yang keren insya Allah tanya pasiennya kemudian berikutnya dan sifat penyakitnya sehingga mengeluarkan sifat penyakit dari tubuh ketika dipasangkan dengan lawannya atau melawan munculnya penyakit dengan menjaga pantangan menjaga pantangan itu termasuk inti dari obat dan anda akan dapat bekal semua ilmu ini dari petunjuk Nabi SAW secara sempurna dan komplit bihaw lillahi wa quwati wa fadlihi wa ma'unatih dengan daya kekuatan keutamaan dan pertolongan dari Allah SWT cukup sampai disini jangan banyak-banyak ilmu kalau diambil banyak-banyak akan pergi banyak-banyak jadi mending sedikit tapi sering daripada banyak kemudian kabur semua itu ya ibu-ibu lihat berikutnya halaman 31 halaman 31 masya Allah ada 1-2 pertanyaan silahkan talbina tepung gandum ya bismillah mari ibu buat bayi boleh bayi yang tentunya 6 bulan ke atas kenapa teman-teman iya ya bu iya coba lihat bu sudah ya entara saya zoom dulu iya ibu banyak panas liver sama limpa ibu kepanasan iya berarti obatnya apa bu betul bukan es ya makannya dingin timun kalau pagi kurma sama timun kurma sama semangka itu obatnya sakit mah obat sakit mah mungkin dia walaupun gak nyaman perut sakit tahan itu mulai apa terapi healingnya mulai disitu direct of cure ya efek dari reaksi pengobatan mau dimulai sabar dulu aja nanti lemas lemas punggung sakit nanti berjalan soal normal ketika perut kosong ibu usahakan selalu manis-manis kurma semangka kurma timun gitu ya nah sama-sama pantangannya berarti apa ibu yang panas-panas nasi dikurangin ya daging kambing kurangi ya protein hewani cocok itu ibu berarti ikan segar ya nggak papa mau digoreng mau direbus nggak papa bukan segera artinya mentah ya 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 sering kesemutan ya biasanya apalagi seusia ibu usia berapa sekarang Masya Allah 76 biasanya banyak darah kotor satu dan pada usia seperti ini pembulu darah mulai nyempit dua pembulu oleh kaku tiga ada pelak pada pembulu darah ini akan menghambat darah lancar ke seluruh tubuh sehingga apa dimana ada penyempitan pembulu darah pengantalan pembulu darah disitu akan terjadi kesemutan ya caranya terapinya apa karena usia sudah sepuh ya bisa anda bekam bisa fastu juga bisa tapi sedikit sedikit saja di daerah lokasi yang dibutuhkan subhanallah cepet penentasan makanannya ibu kalau bisa buah-buahan yang bikin darah encer Hai abangu nanas sirsa strawberry Hai durian jangan kemudian pepaya bagus duriah jangan kemudian apa nasi-nasi gula-gula dikurangi makan minuman instan mutlak enggak boleh ya kemudian goreng-gorengan jelas dikurangi temung-tumbungan kurangi Wallahualam bisa karena ada kita jawab suara dan dan selanjutnya sekaligus kita tutup ya nanti pertanyaan kita kumpulin bulan depan insyaallah mohon maaf jika ada kesalahan ucap dari saya wabillai tofih melidah ya subhanallahummaatihamdik asyurah lalatah shabu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh donasi dakwah muslim next generation di nomor rekening 720-888-5884 konfirmasi donasi di 0858-1666-1792 mari beramal jariyah untuk bersama mengembangkan dakwah jazakumullahu khairan donasi dakwah muslim next generation yang jahat yang jahat semen di